Baik, sebelum kita mulai acara hari ini, saya akan memanggilkan ada dari Kita bersama-sama untuk berdoa ya Bapak-Ibu Kita akan panggilkan perwakilan dari mahasiswa King Abdul Aziz University Ada Mas Muhammad Ardana Halo, selamat sore Mas Ardana Ya, sore Selamat sore, siap Gimana Mas, kondisinya? Sehat ya Mas? Alhamdulillah Suara saya jelas ya Jelas, jelas Masya Allah Terima kasih ya Mas Ardana Di tengah-tengah kesibukannya Mas Ardana Bisa melulangkan waktu untuk datang dan sekaligus kita akan membacakan doa bersama Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan monggo Mas Ardana, silahkan Assalamualaikum Wr Wb Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallahul azimul halim La ilaha illallahul rabbul samawati wa rabbul ardu wa rabbul arfi al-karim Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad Wa in lam takfir lana watarhamna la nakunanna minal sasirin Rabbana la tu'akhithna inasina au akhta'na Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamantahu alaladzina minqabalina Rabbana wa la tahammill na ma la tawata lana di Wa'fu anna wa kfir lana wa hamna amta maulana fa ansurna alalqamil kafirin Rabbana la tu'ziqlubana ba'da ithariytana wa hablana minlaruhka rahma innaka antal wahhab Rabbana hablana min azwadina wa zurriyatina kurrat a'yun wa ja'alnana mitaqina imam Allahumma inna nasaluka al-huda wassadari Allahumma inna ala zikrika wa syurrika wa husni ibarati Allahumma inna na'udhubika min almin la yangfa wa min talbin la yasya wa min nafsin la tashba' wa min lawatin la yustajabu laha Allahumma inna na'udhubika min alhammi walhazim walajzi walkasal waljubini walbucil wa ghalabati al-dain wa qahri rijal Allahumma inna nasaluka salamatin fi ddin wa'afiatan fi ldisat wa ziyadatan fi l'alm wa barakaan fi rizq wa tawbatan qabla almawd warahmatan inda almawd wa makfiraan ba'da almawd Allahumma haunin alayna fa sakrati almawd wa najatan minalnaar walafwa inalihsad Ya mqalliba alqulub, sabit qalbana ala dhinik Ya mucarif alqulub, sarif qalubana ala tawat Allahumma inna masaluka ilman nafiyah warisqan tayyibah wa almanu tabbala Allahumma yasir umurana kullaha Allahumma yasir umurana kullaha Allahumma la sahla illa majaaltahu sahla wa anta taja'alul hasna iza shi'ta sahla Rabbana taqabal minna innaka anta sami'ul alim wa tub'alayna innaka anta tawabu rahim Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa tina azabal na'u Subhana rabbika rabbil izzati amma yasibun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Mas Ardana Terima kasih Di tengah keluangan Beliau meluangkan waktu Untuk membaca doa bersama-sama Semoga acara hari ini ya Bapak Ibu Bisa memberikan banyak manfaat Inset baru untuk rekan-rekan Ataupun bagi yang ingin studi di Universitas Islam Madinah Atau Universitas lainnya di Saudi Arabia Dan sekaligus acara ini Merupakan rangkaian dari acara Menembus Universitas Saudi Dimana kita sudah menjajaki tahun lalu Kita sudah mengupas Yang pertama ada kaos King Abdullah University of Sun and Technology Dan minggu lalu Baru saja Minggu lalu ada kita mengupas King Fahad University of Petroleum and Mineral KFUPM Dimana Bapak Ibu bisa Menonton langsung rekaman Ataupun video Di channel kami Di belajar berbagi ID Ataupun informasi yang lain Bisa diakses melalui Kanal Instagram kami Ataupun juga melalui LinkedIn Dimana Bapak Ibu akan Bapak Ibu akan Informasi yang Lebih banyak dan lebih akurat Terima kasih Kita sudah salam-salam Dan kami ingin Mengucapkan sekali lagi Terima kasih untuk Mas Ardana Terima kasih sudah Membacakan doa dan Sampai berjumpa Di lain kesempatan ya Mas Boleh-boleh stay tune di sini Boleh-boleh masih Terima kasih Mas Ardana Baik kita untuk selanjutnya Kita kedatangan dua Pemateri ya Bapak Ibu Yang pertama ada Pemateri yang pertama Beliau adalah Mas Biasanya Panggilannya adalah Mas Bon Eh Mus Bon Mohon maaf Mus Bon atau Biasa dipanggil Beliau Merupakan mahasiswa Dari Jurusan Jurusan Al-Quran Dan juga di Rosat Islam ya Atau nama resmi Atau nama Beliau adalah Musab Nasrul Islam Biasanya dibanggil Dengan Mus Bon Dan Pemateri kedua adalah Mas Dinar Zul Akbar Beliau saat ini Merupakan lulusan Dari Fakultas Hadis Universitas Selamat Dina Dan saat ini Sedang menempu Sebagai mahasiswa Ilmu hadis Dari Universitas Selamat Dina Beliau juga Sedang menghasilkan buku ya Bapak Ibu Dimana buku ini Bisa diakses Bapak Ibu Secara luas Yakni Banyak jalan Menuju taqwa Kita akan undang langsung ya Bapak Ibu Pemateri Dua pemateri Assalamualaikum Mas Musbon Dan juga Mas Halo Mas Dinar Halo Halo Mas Dinar Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Mas Musab Atau Mas Musbon Hadir Hadir ya Mas Terima kasih Masya Allah Di tengah keluar Di kesibukan Waktu Beliau Meluangkan Waktunya Baik kita akan langsung ya Bapak Ibu Kita akan Sebelumnya kita Bacakan dulu ya Salam-salam dulu Sebentar ada dari Banyak-banyak ya Bapak Ibu ada dari Samarinda Garut Depok Dan juga ada dari Macem-macem ya Ada IKN Calon IKN juga Terima kasih Dan ada Terakhir ada Mas Hardana juga ya Yang sedang menembus Studi di KAU Sekaligus kami Informasikan Bapak Ibu Sembari menyaksikan Atau menyimak Webinar hari ini Bapak Ibu Boleh menyiapkan Pertanyaan melalui Kolom komentar Atau Q&A Atau juga Bapak Ibu Boleh Menekan tombol Resin Atau angkat tangan Di akhir sesi Baik Kita akan langsung Panggil pemateri pertama Mas Muzab Nasrul Halo Selamat sore Mas Muzab Atau Musbon Kita panggil Mas Muzbon Atau Mas Muzab Mas Muzab Mas Muzab aja Boleh Mas Selamat sore Sama resmi ya Mohon maaf ya Mas Muzab Mohon maaf Gimana sehat ya Mas Muzab Alhamdulillah Sehat Mas Insya Allah Hari ini Puasa ke-15 Atau ke-16 Di Medina Sekarang Hari ini Puasa ke-17 Atau ke-16 Sama ya 18 18 18 ya Baik Sama sih Tadi juga Di tengah sibukan beliau Dan saat sedang Menempuh studi Bolak-balik ke kampus Masih meruangkan waktu Dan Hadir bersama Bapak Ibu Dalam majelis ilmu hari ini Webinar Menempuh Universitas Islam Madina Untuk waktu dan tempat Langsung aku kami Serahkan ke Mas Musab Mau kami bantu Atau dari Mas Musab langsung Dari saya aja Boleh silahkan Sudah kami setting Bisa Siap Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh optimal sampai nanti kita bisa meninggalkan bulan Ramadan ini dengan bisa meraih peridika taqwa di sisi Allah SWT lupa juga kita haturkan salam-salam kepada bagina kita Muhammad SAW atas ajaran beliau juga dan semoga kita semua senantiasa menjadi umat beliau yang menghidupkan sunnah-sunnahnya lantas kelak mendapatkan syafatnya di hari akhir kelak Amin Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian izinkan saya disini menyampaikan beberapa materi atau beberapa pembahasan yang akan kita sama-sama simak di sore hari ini waktu Saudi dan malam hari waktu Indonesia mengenai apa saja informasi-informasi pendaftaran yang dibuka atau bagaimana informasi mendaftar di Universitas Islamadina serta jurusan-jurusan apa saja yang ada di Universitas Islamadina baik sebelumnya kita akan masuk pada pengenalan singkat mengenai Universitas Islamadina dimana Universitas Islamadina ini ini berdiri pada tanggal 25 Rabiul Awal di tahun 1381 Hijriya atau pada bulan Masihnya adalah 6 September tahun 1961 jadi kurang lebih sudah lumayan lama nih kalau dari sejarahnya dikatakan Universitas Islamadina ini kalau tidak salah adalah Universitas kedua yang berdiri di Saudi Universitas kedua yang berdiri di Saudi nah berdirinya Universitas ini sesuai dengan keputusan resmi Raja Saud bin Abdul Aziz yang pada saat itu adalah beliau daerah Raja Saudi tentang pembangunan perguruan tinggi yang dikhususkan untuk mempelajari ilmu syariah dan keagamaan di kota Madinah nah jadi memang di awal berdirinya Universitas Islamadina ini itu kampus ini diperuntukkan hanya untuk menimba ilmu syariah dan ilmu keagamaan gitu karena memang selaras dengan simbol kota Madinah yang dimana memang kita tahu sama-sama sejarahnya bahwa peradaban Islam terutama peradaban ilmu keagamaan ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan segala macamnya itu salah satunya berkembang di kota Madinah maka demi menggapai simbol kota Madinah itu maka Raja Saud memberi perintah atau memberikan dan juga membangun secara resmi Universitas untuk menimba ilmu di kota tersebut, kota Madinah nah lantas dulu itu memang Universitas Islamadina ini dari dulu ya itu memang diperuntukkan lebih banyaknya untuk mahasiswa-mahasiswa atau calon-calon pelajar yang berasal dari luar Saudi dan sampai sekarang pun memang misbah atau jomblah total mahasiswa yang berasal dari luar Saudi itu lebih banyak dibanding mahasiswa yang ada di Saudi dan ini merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Universitas Islamadina terakhir informasi yang saya dapatkan bahwa kurang lebih ada jumlahnya dari 120 negara yang mendatangkan mahasiswanya untuk belajar di Universitas Islamadina dan memang yang masih terbanyak sampai saat ini teman-teman adalah mahasiswa yang berasal dari Indonesia jadi dari Indonesia itu kurang lebih jumlahnya ada sekitar 1.200 sampai 1.300 orang yang belajar di Universitas Islamadina dari jumlah totalnya seluruh mahasiswa itu kurang lebih ada sekitar 22.000 22.000 mahasiswa 1.100-1.300 itu dari Indonesia kurang lebih hampir 10 persen kurang lebih 5 persen dari jumlah total mahasiswa nah lantas kenapa pertanyaan kembali kenapa memang Universitas Islamadina ini dibuka lebih banyak untuk mahasiswa yang non-Saudi dibanding yang Saudi berbeda dengan Universitas-Universitas lain yang ada di Saudi karena memang dari awal tujuannya adalah bagaimana mahasiswa yang datang ke sini berkuliah di sini itu mendapatkan pelajaran agama dan juga fikro-fikro untuk yang nantinya ketika kembali ke negaranya itu akan menyebarkan dawah tersebut pada mulanya pada mulanya nah lantas makin ke sini itu Universitas Islamadina sendiri melihat bagaimana mereka juga perlu membuka jurusan-jurusan yang bukan berjalan di bidang agama saja tapi juga berjalan di bidang-bidang lain kurang lebih itu pengenalan singkat mengenai Universitas Islamadina yang berjarak kurang lebih sekitar 6,5 km dari Masjid Nabawi itu kalau jalan lumayan tuh ada setengah jam sampai sejam atau 45 menit lah kalau jalan santai kayak Mas Kripto mungkin bisa satu jam ya tapi kalau naik sepeda atau naik sekooter ya mungkin bisa setengah jam dan mungkin bisa kita tempuh di setiap harinya kalau Masjid Nabawi baik kita langsung masuk kepada fakultas-fakultas yang ada di Universitas Islamadina yang pertama yang pertama didirikan tentunya di Universitas Islamadina adalah Fakultas Syariah nah ini berdiri pada tahun 1381 Hijriah yang dimana di Fakultas Syariah ini Bapak-Ibu dan juga teman-teman yang mau masuk ke Fakultas Syariah akan mempelajari Fiki dan Usul Fiki dan serta Ekonomi Islam memang yang paling banyak menjadi fokus di Fakultas ini adalah Fiki dan Usul Fiki karena kurang lebih ada sampai 8 8 matkul 8 di Fiki dan 8 di Usul Fiki sedangkan untuk Ekonomi Islam sendiri itu tidak terlalu dominan kurang lebih selama masa pembelajar 4 tahun itu kurang lebih hanya mendapatkan 2 SKS 2 SKS di Ekonomi Islam nah kemudian Fakultas yang kedua itu adalah Fakultas Da'wah dan Usuludin yang berdiri pada tahun 1386 Hijriah nah tahun Masihnya kapan tuh? silahkan teman-teman nanti di apa hitung sendiri ya karena informasi yang saya dapat cuma tahun hijriahnya aja nah di Fakultas Da'wah dan Usuludin ini kurang lebih fokus pembelajarannya pada mata pelajaran Akhidah atau Tauhid kemudian Da'wah dan Kebudayaan Islam serta Sejarah di Fakultas Da'wah dan Usuludin ini memang menjadi fokus terbesarnya itu adalah Akhidah karena Akhidah ini kurang lebih ada 8 SKS sedangkan untuk Da'wah dan Kebudayaan Islam sendiri itu mungkin hanya 2 SKS selama 4 tahun pembelajaran dan Sejarah sendiri pun itu mungkin hanya 2 nah kemudian yang ketiga yang berdiri itu adalah Fakultas Al-Quran berdiri pada tahun 1394 Hijriah dan dimana fokusnya di sini mempelajari Kiro'at Sabah dan juga Ashroh kemudian mempelajari Tafsir dan juga ilmu-ilmu Al-Quran nah jadi di Al-Quran ini nisbahnya atau fokusnya itu memang terbaginya pas di Kiro'at itu ada 8 SKS di Tafsir pun ada 8 SKS di Ilmu Al-Quran itu hanya sekitar 3 SKS gitu kemudian di Hadis fakultas setelahnya yang berdiri adalah fakultas Hadis pada tahun 1396 Hijriah dimana di dalamnya itu memang membahas atau fokus pembelajarannya itu pada Fiki Sunnah dan sumber-sumbernya ilmu-ilmu Hadis gitu kurang lebih nah ini kurang lebih 4 komponen utama pada awal mula berdirinya Universitas Islam Madinah makanya gak bera-bera jauh nih ada yang di tahun 1381 Syariah hadir kemudian di tahun 1386 Da'wah dan Nasruddin hadir fakultasnya kemudian di 8 tahun setelahnya ada fakultas Al-Quran dan 2 tahun setelah fakultas Al-Quran berdiri itu ada fakultas Hadis gitu kurang lebih jadi ini mungkin istilahnya maabdainya permulaan fakultas yang ada di Universitas Islam dan memang secara garis besar mahasiswa terbanyak yang ada di Universitas Islam Madinah itu ada pada jurusan syariah dan juga atau fakultas syariah dan fakultas dakwah dan keseruddin mahasiswa Indonesia banyak di syariah mahasiswa Saudi pun banyak yang berguna di fakultas syariah di Universitas Islam Madinah kemudian fakultas lainnya yang ada di Universitas Islam Madinah adalah fakultas Lugoh ini berdiri pada tahun 1395 Hijriah fokusnya kepada linguistik sastra dan juga retorika bahasa Arab jadi bahasanya kalau bahasa ininya fokusnya kepada Nahu dan juga Balagoh Nahu Soraf dan juga Balagoh nah kemudian jadi itu di tahun 1300 atau di tahun 1300 terakhir pada 1396 tadi ada fakultas hadis yang berdiri itu itu boleh dicari tuh Masya Allah 1975 di tahun 1396 yang dimana fakultas hadis itu berdiri itu Universitas Islam Madinah tidak mendidikan atau membuat fakultas-fakultas baru lagi jadi fokusnya hanya kepada syariah dawah suruddin kemudian Quran logoh dan juga hadis hanya 5 fakultas sampai pada tahun 1430 Hijriah nah fakultas umum yang pertama kali berdiri di Universitas Islam Madinah itu adalah fakultas teknik nah perbedaan antara fakultas umum dengan fakultas yang syariah di Universitas Islam Madinah adalah di fakultas syariah misalkan di fakultas syariah itu penjurusannya itu hanya satu penjurusannya hanya satu jadi di S1-nya pun kita tidak bisa memilih hanya mau ngambil usul fikir aja atau mengambil ekonomi Islam aja enggak jadi di jurusan yang syariah kayak di syariah dan hadis di Quran dan juga lugoh atau bahasa itu tidak ada penjurusan lebih spesifik lagi jadi secara umum itu didapatkan berbeda dengan jurusan umum karena di teknik ini teman-teman sekalian atau Bapak Ibu di teknik ini di jurusan S1-nya pun sudah dikasih pilihan orangnya itu atau pelajar mahasiswanya ini mau masuk pada jurusan teknik atau teknik mesin dan atau teknik sipil jadi ada tiga pilihan jadi misalkan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian anaknya nanti diberikan kesempatan untuk masuk ke jurusan umum itu bisa diberikan pilihan dia mau masuk jurusan teknik elektrik atau teknik mesin ataupun teknik sipil kemudian jurusan umum yang muncul setelah jurusan teknik adalah disini mohon maaf salah pengetikan seharusnya ini adalah fakultas MIPA kuliah tulul umum kalau di Indonesia mungkin dikenalnya adalah MIPA matematika IPA jadi di bawahnya itu mahasiswa yang masuk ke jurusan itu bisa memilih jurusan matematika atau jurusan fisika atau jurusan kimia baru kemudian di tahun 1431 hitriah juga muncul fakultas baru yaitu sistem komputer dan informasi yang dimana bahasanya adalah khasubat kulitul khasub sistem komputer dan informasi yang dimana disini juga sama karena dia umum para mahasiswa yang masuk ke dalam jurusan tersebut bisa memilih mau masuk ilmu komputer mau masuk teknologi informasi ataupun dan sistem informasi nah sedangkan ini semua informasi atau fakultas yang saya tampilkan di depan pemirsa sekalian adalah merupakan jenjang S1 kalau untuk S2 sendiri itu memang ada spesifikasinya lagi kayak misalkan di Quran itu nanti ada jurusan kiraatnya ada jurusan tafsir sendiri atau jurusan kiraat sendiri atau misalkan di Viki atau di syariah ada jurusan Viki sendiri untuk S2 dan S3 ada jurusan usul Viki sendiri untuk S2 dan S3 dan ada jurusan ekonomi Islam sendiri untuk S2 dan S3 nah kemudian di jurusan dakwah pun begitu ada nanti jurusan akidah untuk S2 dan S3 ada jurusan dakwah sendiri untuk S2 dan S3 ada jurusan sejarah kebudayaan Islam sendiri untuk S2 dan S3 kurang lebih seperti itu nanti informasi lebih detailnya mengenai S2 dan S3 mungkin teman-teman bisa nanya langsung kepada saya atau mungkin bisa kita bahas setelah ini kurang lebih seperti itu dan ini memang secara garis besar fakultas-fakultas atau jurusan yang ada di Universitas Islam dan yang terakhir yang baru sangat sangat baru berdiri yaitu adalah Fakultas Sistem Hukum dan Studi Kehakiman yaitu yang ada di sini kurang lebih baru 4 tahun lalu berdirinya 1440 hijri di sini mahasiswanya juga dipilih Fakultas Teknik ada S3 kabar terakhir ada kabar terakhirnya ada cuman mungkin di tahun ini khususnya tahun ini mahasiswa atau Universitas Islam Madinah itu belum bisa membuka kembali pembukaan untuk Studi S2 dan S3 karena sementara mereka itu masih proses akreditasi jadi tahun ini belum ada pembukaan untuk S2 dan S3 walau alam apakah nanti ada atau kapan bukanya itu walau alam belum ada kepastian lebih lanjut tapi di sini yang diberitahukan adalah bahwa kurang lebih masih masa proses akreditasi baik teman-teman Bapak Ibu sekalian kita akan berlanjut kepada tes masuk nah jadi di sini yang perlu diketahui bersama semenjak tahun 2022 lalu di bulan November itu Kementerian Pendidikan Arab Saudi sudah membuat portal satu portal yang memang dibuat untuk mencakup atau menghimpun pendaftaran-pendaftaran universitas yang ada di Arab Saudi dan Universitas Islam Madinah sendiri itu termasuk ke dalam universitas yang tercatat akan pendaftaran itu akan melalui portal pendaftaran universitas-universitas yang ada di Saudi jadi ini memang di satu sisi akan membuat orang yang tidak tahu atau mungkin belum pernah sama sekali mengetahui hal tersebut menjadi pangling karena ini merupakan hal yang baru karena tercatat semenjak tahun 2020 itu sudah sistemnya itu sudah berubah yang dimana dari kurang lebih tahun 2010 sampai 2019 itu sistem pendaftaran-nya sama lewat mauki atau web yang sama admission.iu.edu.sa caranya sama berkas-berkas yang dibutuhkan sama sampai kepada tahun 2020 kemarin itu berbeda webnya berubah kemudian berkas-berkas yang harus dilakukan langkah-langkahnya juga berubah kemudian di 2021 pun kemarin berubah juga dan sekarang di 2022 dan 2023 itu pun berubah lagi yang salah satu perubahannya adalah disini teman-teman kalau mau meng-apply atau ingin mengirim atau mendaftar ke Universitas Islam Madinah itu melalui portal yang dibuka atau dibuat oleh Kementerian Saudi sendiri yaitu studiinsaudi.moe.gov.sa nanti disitu teman-teman sebenarnya sebenarnya teman-teman nanti atau Bapak-Ibu akan proses itu nggak langsung masuk terus kemudian daftar nggak jadi prosesnya itu pertama kita harus buat akun dulu setelah buat akun nanti kita tunggu nih Universitas Islam Madinah kapan bukanya jadi pas udah buka baru kita ng-apply ke situ dan memang disitu kita hanya diberikan tiga pilihan tiga pilihan universitas yang ada di Saudi dari tiga pilihan tersebut nanti dilihat kira-kira cocoknya masuk ke universitas yang mana di satu sisi memang membuat orang yang sama sekali belum tahu informasi beasiswa di Saudi ini menjadi agak kebingungan karena memang ini apa yang harus dilakukan itu banyak tapi di sisi lain di sisi lain adalah bagaimana di sini kita sekali mendaftar itu bisa langsung mendaftarkan ke tiga universitas sekaligus jadi nggak cuma di UIM aja kita ngajukan pendaftaran tapi bisa juga di universitas yang lain dikasih pilihan itu tiga jadi misalkan Bapak-Ibu sekalian atau teman-teman sekalian diberikan kesempatan untuk mendaftar bisa misalkan kita ajukan kepada UIM Universitas Islam Adina yang pertama kemudian yang kedua bisa ke KAU King Abdul Aziz yang ada di Jeddah atau yang dilihat juga bisa jadi tiga-tiganya kita bisa langsung pilih tiga universitas mana saja yang kira-kira kita mau maju atau masuk ke universitas tersebut baik kemudian kita lanjut ke persyaratan umum nah persyaratan umumnya ini sebenarnya ada lumayan cukup banyak ya tapi disini saya singkat atau saya ringkas saja ini mengenai persyaratan umum Universitas Islam Adina sekali lagi saya garis bawahi persyaratan umum Universitas Islam Adina nah yang pertama adalah usia pendaftar usia pendaftar itu minimal ada 17 tahun dan maksimal 25 tahun untuk S1 untuk S1 dia maksimal 25 tahun nah sedangkan untuk S2 itu maksimalnya untuk mengajukan pendaftaran usianya adalah 30 30 tahun nah sedangkan untuk S3 batas usia atau maksimal usia ketika ingin mengajukan pendaftaran adalah usianya harus di bawah 35 tahun atau pas 35 tahun gitu nah kemudian sasus mendaftar yang pendaftar yang mengajukan pendaftarannya kepada Universitas Islam Adina syarat yang pertama adalah pendaftar tidak sedang menerima beasiswa lain dari kerajaan Arab Saudi nah maksudnya apa maksudnya dia bukan mahasiswa aktif di universitas yang ada di Saudi dimanapun gitu jadi kalau misalkan contoh teman-teman ternyata Allah berikan rezeki keterima di Universitas Najran misalkan di ujung Saudi nah kemudian ternyata teman-teman itu mengajukan kembali ke Universitas Islam Adina gitu supaya mungkin lebih dekat kena bau misalkan alasannya atau mungkin kurang cocok dengan jurusan yang ada di Najran misalkan atau sebagainya kemudian mengajukan kembali ke Universitas Islam Adina nah kemudian hal yang dilakukan teman-teman ini karena sudah berstatus mahasiswa yang berkuliah di Saudi maka pengajuan kepada UIM setelah itu adalah tidak dianggap tidak akan diterima karena teman-teman sekarang itu sudah sah menjadi mahasiswa yang ada di Saudi gitu nah kemudian yang status selanjutnya adalah tidak pernah diberhentikan atau DDO dari salah satu lembaga pendidikan kerajaan bukan kerjaan itu salah ya pendidikan kerajaan di Arab Saudi jadi misalkan contoh Na'udzubillah misalkan teman-teman sudah diterima di sini di tahun 2023 kemudian Na'udzubillah misalkan DDO di 2024 kemudian di 2025 teman-teman mengajukan lagi ke sini nah itu statusnya itu bakal terdeteksi karena disini database-nya lengkap kenapa lengkap karena portalnya itu satu walaupun misalkan teman-teman di DO itu di Universitas Islam Madinah kemudian di tahun setelahnya mengajukan ke Universitas Selain itu datanya itu ada sama wah si ini nih dia udah di DO di tahun sekian dari Universitas sekalian di Arab Saudi dari Universitas Arab Saudi nah itu gak bisa nah makanya teman-teman sekalian kalau bisa dan memang mungkin dari dua persyaratan ini teman-teman insya Allah memenuhi ya karena memang belum pernah belajar sebelumnya atau statusnya bukan mahasiswa aktif di universitas di universitas yang ada di Saudi dan juga teman-teman bukan mahasiswa yang pernah diberhentikan dari salah satu lembaga pendidikan yang ada di kerajaan nah kemudian untuk Universitas Islam Madinah sendiri untuk pendaftar putri itu tidak ada perempuan makanya untuk Universitas Islam Madinah hanya membuka pendaftaran untuk putra atau ikhwan sampai saat ini walau alam mungkin siapa tahu akan ada perubahan-perubahan kedepannya karena untuk informasi teman-teman sendiri juga dulu itu atau mungkin sampai tahun 2023 ini itu akhwat atau perempuan itu tidak bisa untuk masuk ke kawasan kampus mau bagaimanapun akhwatnya dari Indonesia atau akhwatnya atau perempuannya ini merupakan delegasi negara maharapun itu tidak berhak atau tidak punya wendang untuk masuk ke Universitas Islam Madinah baru kurang lebih di awal tahun 2023 atau di akhir 2022 2022 lalu Universitas UIM sendiri itu membuka apa ya bahasanya wisata atau jasa keliling keliling kampus bagi jamaah-jamaah umroh dari jamaah-jamaah umroh dari Indonesia jamaah-jamaah umroh dari Malaysia pokoknya dari Asia atau jamaah umroh manapun yang ingin berwisata atau ingin mengunjungi kampus dan itu terbuka untuk akhwat ataupun ikhwat jadi memang itu salah satu tujuannya adalah bagaimana nanti jamaah umroh itu memiliki destinasi tambahan bukan cuman ke Uhud bukan cuman ke Nabawi bukan cuman ke Kuba saja tapi juga ada destinasi tambahan itu mengunjungi Universitas Islam Sendiri nah ini kurang tahu apakah ini merupakan langkah awal nantinya bakal ada permukaan untuk mendaftar yang putri juga atau bagaimana Allah'alam tapi itu salah satu yang memang barengkali teman-teman atau bapak ibu atau dari ibu sendiri dari kalangan ibu-ibu yang ingin sekali ingin datang banget pengen banget melihat Universitas Islam Adina bisa dengan cara itu yang pertama kunjungan nanti bisa didaftarkan secara resmi kemudian yang kedua bisa dengan cara ada kurang lebih kalau tidak salah itu Universitas Islam Adina membuka pembelajaran dalam jangka masa dalam jangka waktu pendek yaitu pembelajaran Bahasa Arab kurang lebih di bulan lalu sampai bulan ini justru masih ada itu ada beberapa santri dan juga santriwati dari Darunajah yang dikirimkan dari Darunajah langsung untuk belajar Bahasa Arab di sini selama kurang lebih 4 bulan 4 bulan kalau tidak salah selama 1 bulan atau 4 bulan kurang lebih itu dalam artian lain di situ tidak mencakup beasiswa kemudian persyaratan umum setelahnya adalah mengikuti tes bahasa bagi pendaftar yang ijazahnya belum ada penyetaraan dengan UIN maksudnya apa? maksudnya kalau seandainya teman-teman atau bapak ibu sekalian itu mungkin berasal dari sekolah umum atau berasal dari pesantren yang ijazahnya itu belum penyetaraan dengan Universitas Islam Adina maka nanti akan ada tes kemampuan bahasa tes kemampuan bahasa ini diklaim oleh pihak UIN itu tidak menentukan apakah kita berhasil masuk atau tidak misalkan contoh data dari kita ketika setelah melakukan tes bahasa nilainya kecil berarti kita nggak lulus nggak juga itu mereka mengklaim dari pihak kampus mengklaim bahwa tes bahasa ini hanya untuk penempatan saja apakah kita nanti ketika masuk ke UIN ini masuk ke mahat dulu mahat persiapan bahasa dulu atau langsung kuliah diklaim oleh pihak kampus seperti itu cuman informasi yang didapatkan oleh adik-adik kelas saya menyampaikan bahwa rata-rata memang yang nilai-nilainya bagus di tes kemampuan bahasa ini insya Allah kemungkinan diterimanya itu lebih besar dibanding mereka yang nilainya kurang bagus pada tes kemampuan bahasa ini kurang lebih seperti itu intinya validnya seperti apa saya juga sendiri belum bisa memastikan tapi dari pihak kampus mengklaim tes bahasa ini tidak mempengaruhi 100% diterima atau ditolaknya si pengaju si pendaftar ini tapi dari kenyataan atau dari laporan mereka mengatakan bahwa kebanyakan yang diterima di sini adalah mereka yang mendapatkan nilai dalam tes bahasa itu adalah nilai-nilai yang bagus kemudian kita lanjut ke berkas-berkas yang dibutuhkan pertama yang dibutuhkan adalah akte lahir asli dan juga terjemahannya terjemahannya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sudah banyak ya terjemahan yang ada di jasa penerjemah yang ada di Indonesia nanti teman-teman bisa cari sendiri bahkan PPMI Saudi PPMI Saudi dan PPMI Madinah sendiri itu di beberapa tahun lalu itu membuka jasa penerjemah jadi kita tinggal ngirim berkas kita ke mereka kemudian nanti ada melakukan pembayaran baru nanti mereka akan mengirimkan kembali mengirimkan kembali berkas yang sudah diterjemahkan di mereka yang pertama adalah kelahir asli dan terjemahan kemudian SKCK dan terjemahan dan diusahakan SKCK ketika ingin melakukan pendaftaran itu masa berlakunya masih berlaku jadi kan kalau tidak salah SKCK itu ada masa jangka berlakunya kalau tidak salah terakhir 6 bulan 6 bulan dari misalkan kita buat jadi kalau bisa ketika mendaftar itu masa berlakunya masih berlaku jangan sampai sudah keadaan baru kita pakai karena mungkin itu bisa jadi titik berat atau bagaimana nanti menjadi indikator juga jadi mungkin bahasanya kita bisa sediakan payung pada nanti kita daftar pakai SKCK yang sudah keadaan dan ternyata malah menjadi indikatornya kita ditolak kasian juga kan sayang padahal ya ini urusannya tidak terlalu ribet urus SKCK itu insyaallah masih bisa kita jangkau sama-sama kemudian yang ketiga adalah KTP kartu tanda penduduk kemudian yang keempat adalah transkrip nilai ijazah asli dan percebahan nah terus nanti akan timbul pertanyaan ini minimal nilai ijazah berapa nih nah sebentar ya nilai ijazah berapa nih transkrip nilainya nah kalau informasi yang saya dapatkan di jurusan umum itu kata Bang Noval itu katanya kata dia ya itu nilai minimalnya itu adalah muntah kurang lebih dari 90 sampai 100 di jurusan umum transkrip nilainya jadi rata-rata nilai ijazahnya itu 90 sampai 100 91, 92 atau 90 91 sampai 100 kalau di bawah 90 mungkin mungkin ada kemungkinan masih bisa diterima tapi ya itu apa ya bahasanya sangat disarankan kalau bisa di atas minimal 90 sampai 100 nah kemudian yang selanjutnya berkas yang dibutuhkan adalah ijazah asli dan juga terjemahannya dengan syarat ijazahnya tidak lebih dari 5 tahun sejak diterbitkan nah maksud ijazah asli ini untuk S1 ya untuk S1 yang memang tidak lebih dari 5 tahun dan juga berarti kalau untuk S2 berarti ijazah S1 nya jadi tidak lebih dari 5 tahun sejak diterbitkan misalkan kita lulus S1 atau lulus SMA nya di tahun 2016 kita mau ngajukan di sekarang nih 2023 itu kan sudah lebih dari 5 tahun nanti ketika kita mengajukan atau mengupload berkas itu itu biasanya ketika verifikasi tidak bakal di valid tidak valid berkasnya dari sistem sistem itu tidak bakal memvalidasi ijazah yang sudah berusia lebih dari 5 tahun karena nanti ditanya itu detail kapan keluarnya ijazah tanggalnya tanggalnya berapa tahun berapa nanti ditung sampai sekarang nah gitu kurang lebih teman-teman berikut juga terjemahan dari ijazah asli kemudian berkasan lanjutnya adalah surat keterangan sehat dari rumah sakit jadi yang penting disini teman-teman tidak memiliki penyakit kronis yang memang menular atau penyakit kronis kalau misalkan teman-teman sehat atau Bapak Ibu sehat insya Allah bisa dan juga terjemahannya kemudian paspor disini dengan disyaratkan paspor itu masa aktifnya lebih dari 6 bulan jadi jangan sampai paspornya sudah mau dekat masa non-aktif atau masa kadal warsa terus kita baru daftar dengan paspor itu kalau bisa ketika sudah tahu atau memang masa paspor kita sudah mau habis sudah mau kadal warsa kemudian kita mau mendaftar kalau bisa memang kita memakai paspor baru karena memang banyak permasalahan yang terjadi ketika orang yang mendaftar dengan paspor yang sudah hampir kadal warsa itu ketika diterima itu bakal ada permasalahan yang cukup bakal ada permasalahan yang cukup 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 membuat dia itu terlambat karena pertama dia harus melaporkan dulu paspor yang sudah baru itu nomornya berapa baru nanti dikeluarkan visa calling visanya itu lumayan lama kemudian yang selanjutnya adalah pas foto 4 ke 6 terbelakang putih kemudian salah satu yang penting juga adalah surat rekomendasi toko atau lembaga dan juga terjemahannya nah ini untuk surat rekomendasi kita bisa langsung membuat surat rekomendasi dari toko atau lembaga itu yang berbahasa Arab jadi gak perlu diterjemahkan lagi nantinya jadi kita milih mau rekomendasi toko misalkan kita memilih dari Presiden Joko Widodo silahkan memilih dari Wakil Presiden K. Ma'ruf Amin silahkan memilih dari toko siapapun silahkan tapi memang kalau untuk Universitas Islam Adina ini kalau misalkan toko ya diusahakan memang yang dikenal oleh pihak kampus gitu misalkan alumni-alumni yang berprestasi di Indonesia atau toko-toko pemimpinan-pimpinan daerah misalkan atau toko-toko ya kalau misalkan bisa tembus ke Presiden Jokowi mungkin bisa lebih baik atau lembaga nah lembaga ini bisa bebas ya bisa lembaga organisasi atau lembaga sekolah pun bisa atau lembaga misalkan kayak Majelis Ulama Indonesia atau DEPAK Departemen Agama dan sebagainya nah kemudian yang terakhir adalah dokumen atau sertifikat tambahan lain dan ini memang hanya diperuntukkan untuk jurusan umum gitu dibutuhkan sertifikat atau dokumen Tufel tambahan nah untuk skornya berapa nih kira-kira nah itu sebenarnya masih apa ya masih sama-sama gitu karena kata Bang Noval itu yang Bang Noval ini salah satu mahasiswa UIM yang berkuliah di jurusan di jurusan umum di teknik sipil kata beliau itu di tahun 2021 itu gak ditanya tuh atau gak perlu melampirkan sertifikat Tufel nah tapi di 2022 itu perlu gitu menampirkan sertifikat tambahan Tufel gitu nah jadi untuk jaga-jaga teman-teman atau bapak-ibu sekalian sebelum mengajukan pendaftaran kita harus punya sertifikat atau sertifikat tambahan lain itu seperti skor Tufel supaya nanti ketika kita mendaftar itu ketika diminta kita sudah siap gak dimintapun ya gak masalah nah kemudian tadi ada pertanyaan sedikit singkat mengenai nilai rata-rata ijasa kalau nilai rata-rata ijasa kalau misalkan jurusan agama sebenarnya gak ada patokan pasti minimal itu berapa tapi rata-rata atau mungkin kasus yang sudah terjadi 80 atau jahit-jahit dan disini itu masih bisa masih bisa diterima 80 sampai 100 karena banyak juga teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa yang diterima disini dengan nilai yang nilai ijasanya itu gak sampai 90 ada yang 82 ada 81 itu masih bisa diterima nah kemudian mungkin ada pertanyaan lain saya ini ijasanya pakai C apakah bisa? bisa mau pakai C mau pakai F mau pakai Z nah itu bisa diterima ijasanya yang penting disini ijasanya memang resmi dari negara bukan ijasa buatan siapa tahu mungkin disini teman-teman mauzubillah jangan sampai pakai ijasa buatan kalau ijasa selama ijasa itu resmi mau dari sekolah negeri mau dari sekolah swasta mau itu paket C nah itu bisa dianggap dan bisa kita pakai untuk mendaftar Universitas Islam Madinah selama ijasa itu umurnya tidak lebih dari 5 tahun sejak terbitkan baik itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai informasi singkat mengenai UIM Universitas Islam Madinah mengenai tadi jurusan-jurusannya mungkin tadi ada beberapa pertanyaannya yang bisa yang tadi ditanyakan oleh teman-teman atau Bapak-Ibu sekalian ini saya baca sendiri apa bagaimana nih Mas saya bantu tidak apa-apa Mas tadi beberapa sekali lagi terima kasih Mas Musab Nasrul tadi beberapa sudah langsung dijawab ya tanpa melihat pertanyaan Mas langsung menjawab pertanyaan pokoknya langsung masuk tuh iya tadi ada beberapa yang bertanya terkait ijasa lebih dari 5 tahun otomatis berarti tidak bisa ya teman-teman atau rekan-rekan kemudian untuk yang jurusan umum ya jurusan umum tadi ada satu orang ya Mas Musab ada Mas Noval ya selain Mas Noval apakah ada lagi yang jurusan umum dan beliau saat ini sedang menempuh untuk studi di teknik sipil ya Mas iya selain Mas Noval di jurusan umum sejauh ini belum ada lagi selain beliau masih hanya beliau saja sendiri di jurusan umum gitu jadi ada saat ini masih yang terdata hanya Mas Noval untuk yang umum jadi tidak dimungkinkan teman-teman dimungkinkan juga teman-teman bisa untuk mendaftar ya jangan khawatir apabila berminat untuk jurusan umum Mas kemudian ada pertanyaan dari Saudara One Four kira-kira untuk pembukaannya ini di bulan atau kapan ya Mas kemungkinannya untuk yang UIM apakah ada timeline spesifik kalau di tahun kalau di tahun lalu di 2022 itu pembukaannya itu dimulai di tahun di bulan kurang lebih bulan Agustus di 2021 sampai di bulan Maret 2022 gitu ya jadi kalau di di tahun lalu di tahun pembelajaran lalu penerimaan tahun lalu itu dibuka dibulai tahun di bulan Agustus eh di bulan Agustus ya 2021 sampai kepada Maret 2022 gitu nah tahun ini walau alam itu belum ada informasi pasti kapan dibukanya cuman kalau dari apa ya dari kebiasaan Universitas Islam Adina kemungkinan besar akan buka di tahun ajaran baru nanti kurang lebih di bulan Agustus atau September atau sampai Desember gitu kurang lebih di bulan-bulan itu akan dibuka gitu kurang lebih tapi memang dari apa informasi pastinya dari kampus itu belum ada jawaban belum ada informasi pasti dari kampus tapi disini kurang lebih kalau perkiraan dari kami insya Allah akan dibuka di bulan sekitar bulan Agustus sampai bulan Desember 2023 ini kurang lebih seperti itu baik masih ada persiapan ya rekan-rekan atau peserta hari ini apabila yang berminat terus tadi mas ini ada yang lebih dari 5 tahun tadi ya otomatis terlalu sebenarnya dicoba dulu aja nggak apa-apa ya dicoba dulu nggak apa-apa dicoba dulu aja nggak apa-apa cuman kalau misalkan emang apa sistemnya nggak valid atau pendaftaran yang nggak diterima mungkin bisa jadi karena itu tapi disini memang tidak menutup kemungkinan ya teman-teman kayak misalkan umurnya umur saya udah 27 nih mau daftarnya 1 bakal masih bisa itu ya ini syarat-syarat kaedah dasarnya atau misalkan syarat dari kampusnya tapi disini tidak menutup kemungkinan teman-teman untuk mencoba dulu karena di tahun 2019 selalu ya itu kami mendapatkan informasi bahwa ada mahasiswa S1 dari Indonesia yang diterima dan pada saat penerimaan itu usianya dia itu 29 tahun 29 tahun sampai sekarang masih ada gitu orangnya itu di 2019 oke siap jadi berarti jangan takut dulu ya harus dicoba dulu kalau orang tidak akan terbuka baik untuk beranjak pertanyaan selanjutnya ya mas ada dari Mbak Fitri ya Amalia apakah ada yang ahwat ya saat ini totalnya berapa sekitar yang ahwat apakah ada perempuan yang menempuh studi di UIM saat ini mas mahasiswa aktif nggak ada sampai saat ini untuk mahasiswa aktif ahwat nggak ada sedangkan kalau untuk ahwat itu adanya kalau dari yang resmi dari UIM itu bukanya hanya kelas bahasa aja yang tadi saya bilang kelas bahasanya itu ada pokoknya baru lah saya juga belum tahu informasi mengenai detailnya seperti apa tapi yang saya ketahui untuk mahasiswa untuk ahwat tidak ada sama sekali karena memang tidak membuka untuk putri atau untuk ahwat dan kalau mau datang ya mungkin itu tadi bisa dengan opsi yang saya sebutkan bisa dengan berkunjung secara resmi mendaftar atau mengikuti kelas bahasa itu baik ini sekaligus ada yang bertanya ya mas tadi sudah beberapa sudah dijawab ya ini terkait pertanyaan dari saudara atau Bapak Baskoro dari Tulungagung belum ingin bertanya untuk biaya hidup seperti apa ya dan kira-kira untuk satu bulan berapa ya mas mungkin boleh share pengalaman tinggal di sekitaran UIM mas apakah menghabiskan lebih dari 20 ribu real ataupun 5 ribu real atau 10 ribu baik secara apa ya secara rata-rata saya pakai secara rata-rata aja sebenarnya hidup di Universitas Islam Madinah itu kurang lebih kalau misalkan mau irit dan sederhana bisa hanya menghabiskan sekitar 300 300 real karena itu 300 real itu sudah mencakup makan satu bulan dan juga mencakup ongkos kalau pergi ke Nabawi itu kalau hidup sendiri kalau sebagai mahasiswa aja tapi kalau misalkan disini ada teman-teman yang sudah beristri kemudian harus mengirim istrinya ke Indonesia atau membawa istrinya ke sini itu beda lagi ceritanya kebutuhannya berapa tapi disini secara rata-rata mahasiswa yang ada disini bisa hanya menghabiskan sekitar 300 real dan memang itu sisanya kurang lebih masih ada 500 real dari mukafa atau uang saku yang diberikan oleh pihak kampus jadi di tiap bulannya teman-teman atau bapak ibu sekalian kita setiap mahasiswa diberikan uang saku sekitar 840 real disitu 840 real itu bersih untuk kita dan memang setiap tahun itu turun tidak ngandat baik 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 untuk beasiswa mas kita geser tadi ya dari biaya hidup terus tadi mas sampaikan ada 300, 500, 800 sekian ya yang diterima oleh peserta mahasiswa kemudian jenis beasiswanya sendiri selain full saat ini mahasiswa yang diterima apakah ada beasiswa yang parsial atau yang sebagian atau jenis beasiswa yang lain yang ada di UI mas yang saya tahu informasi yang apa saya dapatkan sampai saat ini kalau seandainya memang tidak beasiswa 100% maka si mahasiswa ini harus membayar gitu 100% kurang lebih kemarin itu ada yang membuka apa atau misalnya memberitahu biaya-biaya yang dibutuhkan ketika mau mendaftar disini secara tidak beasiswa nah itu kurang lebih satu tahunnya bisa menghabiskan hampir sekitar 50 lah sampai 50 juta kurang lebih itu jadi dari biaya hidupnya kemudian omkos dan segala macamnya dan memang disini beasiswanya kalau nggak 100% disitu nggak ada disini tuh nggak ada yang parsial gitu misalkan 80 atau 50% itu nggak ada jadi kalau otomatis diterima berarti beasiswanya beasiswa 100% dari kuliahnya kemudian dikasih uang jajan untuk biaya hidup dan juga tempat tinggal itu kurang lebih baik berarti pilihannya kalau memang tidak dibayai secara fully funded atau 100% beasiswa otomatis dia harus membayar 100% juga ya jadi tadi ada bilangnya ya Bapak Ibu bagi yang memang mampu boleh ya studi untuk membayai secara penuh atau 100% dari biaya kuliah tadi dan otomatis juga menjawab pertanyaan dari Mas Erlang ini ada apakah beasiswa dibayai 100% tadi juga sudah disampaikan itu mencakup biaya hidup ya Mas biaya hidup dan asrama juga sudah free termasuk uang kuliah juga free ya kita tidak perlu membayar ruang kuliah per semester apakah kita perlu membayar untuk yang mahasiswa tidak perlu ya Mas otomatis include ya tidak include betul baik terima kasih Bapak Ibu Mas Musab Mas Musab Nasrung masih disini terlebih dahulu kita akan geser ke materi kedua dan sekaligus beliau akan mengupas terkait pasca sarjana juga Bapak Ibu Mas Musab masih disini masih stay tune terus dan kita akan coba geser ke Mas Dinar Zul Akbar selamat sore waktu Saudi Arabia Mas Dinar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jelas iya gimana kabarnya Mas Dinar nih Mas Dinar nih nulis terus nih kayaknya lagi nulis buku ya kayaknya buku atau kantologi ya sepertinya berinformasi ya Bapak Ibu boleh ya Bapak Ibu boleh nanti kadang-kadang ketemu di buku beluku beliau adalah banyak jalan menuju takwa ya Mas dan ada dari PPI dunia juga baik kita boleh langsung ya untuk waktu dan tempat kami serahkan langsung untuk Mas Dinar Zul Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassalamu ala ya Alhamdulillah Bapak Ibu dan para hadirin yang ikut dalam webinar kali ini selamat malam ya waktu Indonesia bagian barat timur dan tengah ya Alhamdulillah insya Allah Saya disini mungkin perkenalkan diri dulu Nama saya Dinarzul Akbar Sekarang mahasiswa S2 di Fakultas Yilmung Hadis Dan S1-nya juga Alhamdulillah di Universitas yang sama Di Fakultas yang sama tahun 2018 Jadi saya keterima dulu S1 2014 Selesai 2018 Dan sekarang 2023 Alhamdulillah Awal Maret lalu baru menyerahkan tesis saya Jadi sekarang memang sudah Sebetulnya tidak ada kegiatan apa-apa di kampus Hanya tinggal menunggu jadwal sidang saja Jadi Alhamdulillah bisa bertatap muka Dan bersilai terhormat bareng dengan Bapak, Ibu, kakak, dan adik semuanya Ya disini tadi sudah dibahas oleh Ustadz Musab Panjang lebar tentang informasi di asiswa Yang saya pun juga ada beberapa informasi yang baru saya dapat Karena memang dulu penerimaannya itu memang jauh Dari apa namanya Saya dulu 2012 lebih tepatnya 2012 mengikut tesnya Terus mengirim berkasnya Tapi baru bisa diterima dan baru bisa berangkat 2014 Jadi memang sudah banyak sekali informasi yang berubah Alhamdulillah ada Ustadz Musab barusan Peropilan dari PPMI Saudi Yang sudah merangkan panjang lebar Tentang informasi mengenai beasiswa Nah kalau saya berubah Mungkin akan lebih berbicara tentang Hal yang umum Hal yang jauh lebih luas Pembahasannya tentang kuliah di Universitas Selamadina Ada kurang lebih ada tiga poin yang akan saya paparkan Dan akan saya bagikan Tentang kelebihan kuliah di sini Tentang tantangan Atau juga bisa disebut dengan kekurangan ya Tapi mungkin lebih bagusnya kita sebut Dengan tantangan kuliah di UIM Dan yang terakhir tentang seputar program pasca sarjana Yang ada di Universitas Selamadina Baik Bapak Ibu Mungkin pertama kita akan membahas tentang Kelebihan untuk kuliah atau belajar di Universitas Selamadina Baik yang pertama Kalau kita bicara tentang kelebihan kuliah di UIM Itu maka ada yang disebut dengan khosois Kalau kita belajar ilmu hadis Itu ada istilah khosois Muhammadiyah Atau keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Nah berbicara dengan khosois atau kelebihan Kita kuliah atau belajar di Universitas Selamadina Yang pertama ada lokasi yang sangat strategis Yang kedua adanya fadillah atau keutamaan Kita hidup di kota Madina Yang ketiga sejarah panjang kota Madina Sebagai salah satu tonggak keilmuan dalam sejarah Islam Selanjutnya lingkungan yang sangat mendukung untuk kita belajar Dan yang terakhir beasiswa full dan fasilitas lainnya Untuk yang pertama tentang lokasi yang sangat strategis Selanjutnya Universitas Selamadina dibangun Dibangun di kota Madina Al-Munaworof Kalau bapak ibu pernah berkunjung Atau kakak adik semua pernah berkunjung di kampus ini Maka bisa dilihat bahwasannya Universitas Selamadina Itu berada di dalam batas Dalam batas kota tanah haram Atau tanah suci daripada kota Madina Jadi dari segi lokasi itu memang Universitas Selamadina sangat strategis Karena berada di langsung di jantung Pusat peradaban kaum muslimin yang ada di dunia ini Salah satu tanah suci yang kita sucikan Jadi memang di Madina sendiri Kalau kita lihat banyak peninggalan-peninggalan sejarah Islam Ada masjid Nabawi Masjid yang dibangun Nabi Muhammad SAW Dan para sahabat Ada roldoh syarifah Yang dimana kalau seandainya Apa namanya Kita bisa berdoa di sana Bisa sholat di sana Mendapatkan fadilah Atau keutamaan yang sangat-sangat besar Bagi kita ya Tentunya juga yang tempat yang sangat terindukan Oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia Ada juga masjid Kuba Masjid Kuba Yang terletak di perkampungan Kuba Yang dimana ketika kita sholat di sana Kita bisa mendapatkan pahala Senilai pahala umroh Dan juga banyak tempat-tempat bahasa sejarah lainnya Ada makam baki Ada makam Rasulullah SAW Dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar Dan juga makam baki Empat makam yang banyak sekali Separa sahabat dikuburkan di dalam sana Jadi kalau bisa dibilang Madinah adalah Salah satu kepingan surga yang Allah letakkan di muka bumi Jadi memang kalau dari segi lokasinya Sangat strategis dan sangat diidam-idamkan Oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini Bahkan kalau Salah satu juga Enaknya belajar di Madinah adalah Kita dapat kunjungan Misalnya kalau ketika ada Tetangga atau saudara kerabat yang umroh Kita bisa janjian Ketemuan di Masjid Nabawi Itu Nah lanjutnya mas Slide-nya Digeser lagi Yang kedua Nah adanya keutamaan Yang keutamaan Adanya keutamaan atau fadilah Hidup di kota Madinah Yang sebelumnya Masjid Sebelumnya Adanya keutamaan Nah ada beberapa hadis Yang berbunyi tentang keutamaan hidup Di kota Madinah Di antaranya Ini banyak hadis ya Ini saya kutipkan hanya beberapa Beberapa saya yang cukup penting Tapi intinya banyak sekali Tentang keutamaan hidup Di kota Madinah Yang pertama Iman akan kembali ke kota Madinah Nah ini hadis sohi Hadis rawat imam bukhari Dan imam muslim Dan yang kedua Kata Nabi S.A.W. Siapa yang bersabar Akan ujian hidup di dalamnya Di dalam kota Di dalam kota Madinah Maka Nanti di hari kiamat Nabi Nabi Muhammad S.A.W. Akan memberikan syafaat pada dirinya Ini hadis sohi juga Hadis muslim Jadi Yang namanya perantau Atau yang namanya belajar Menumbut ilmu Tentu Ada ujiannya Nah ketika kita belajar di Madinah Maka Selain dapat pahala sabar Akan menuntut ilmu Kita juga akan mendapatkan Keutamannya itu Nanti di hari kiamat Nabi sendiri Yang akan memberikan kita syafaat Ketika kita Dalam perjalanan menuntut ilmu Dalam perjalanan kita belajar Di kuliah Atau di masjid Nabawi Ketika kita bersabar Maka Nabi Muhammad S.A.W. Akan memberikan syafaat Kepada diri kita Karena ujian Yang ada di kota Madinah Dengan kota yang lainnya Memang berbeda Maka berbeda pula Ganjarannya Selanjutnya Yang ketiga adalah Kota Madinah Kota yang didoakan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Keberkahan Jadi memang dalam hadisnya Hadis muslim Nabi Muhammad S.A.W. Itu pernah berdoa untuk Allah berikan keberkahan Di dalam makanan Di dalam timbangan Yang ada di kota Madinah Jadi Sepahit-pahitnya Ujian yang ada di kota Madinah Ketika kita belajar Ataupun nanti InsyaAllah bisa Menjadi Bagian daripada Universitas Islam Madinah Maka ada keberkahan Di dalam Kita Hidup Atau Merantau di kota Madinah Dan ini lagi-lagi khusus Ini tidak didapatkan Oleh pelajar Atau penutup ilmu Di kota Atau negara Yang lainnya Jadi emang Beberapa Utaman tadi Khusus Disebukan dalam Beberapa hadis Nabi Muhammad S.A.W. Dan yang keempat Kota Nabi Muhammad S.A.W. Atau kota Madinah Ini tidak dapat Dimasuk oleh Dajjal dan Wabah Ta'un Juga hadis Bukhari dan hadis Muslim Hadis yang sohi Jadi beberapa hadis ini Menunjukkan bahwasannya Ketika kita belajar Atau nanti ada rezeki Bisa menuntut ilmu Di kota Madinah Maka ada Beberapa Keutaman Yang mungkin Tidak ada Didapatkan oleh Pelajar lain Di kota Lainnya Mungkin Sama-sama Dapat Pahala Tentang kesabaran Pahala Menuntut ilmu Tapi Ketika kita belajar Di Madinah Maka Keutaman Atau fadilah Atau pahala Atau ganjaran Yang akan kita dapat Itu ada nilai Tambahan Yang lainnya Karena memang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sendiri yang Berjanji Atau mengucapkan Hal-hal Tersebut Jadi memang Pentingnya Atau Keutamaan Kita belajar Di Madinah Terlebih Di Kota Suci ini Ya Pokoknya Hadisnya masih banyak Sebetulnya Tapi ini beberapa Poin Yang mungkin Bisa Kita Petik Hikmahnya Daripada Hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan selanjutnya Selanjutnya Yaitu Tentang Keutamaan Atau kelebihan Kuliah di Wim Adalah Sejarah Panjang Kota Madinah Sebagai salah satu Tonggak Keilmuan dalam Sejarah Islam Jadi memang Sejak kedaulu Kala Madinah Sudah terkenal Sebagai salah satu Pusat Keilmuan Di era Kenabian Majid Nabawi Merupakan Episentrum Dimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan Ilmu-ilmu Agama Dimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengkader Mengkader Apa namanya Para sahabat Untuk menjadi Kader-kader Tokoh-tokoh Perjuangan Untuk menyebarkan Islam Selanjutnya Disitulah Di Masjid Nabawi Dari zaman Dahulu Sampai zaman Sekarang Menjadi Pusat Atau Episentrum Tempat Pembelajaran Daripada Ilmu-ilmu Keagamaan Kalau kita baca Sejarah Fiki Dulu pernah disebutkan Ada Islam Madrasah Madinah Dan Madrasah Irak Madrasah Irak Jadi memang Penyebutan Madinah Sudah dari dulu Sudah terkenal Sebagai pusat Pembelajaran Untuk Ilmu-ilmu Keagamaan Kalau dari Segi ilmu Bahasa Ada yang terkenal Madrasah Basroh Dan Madrasah Kufah Kalau dari Fiki Madrasah Madinah Dan Madrasah Irak Dengan Madrasah Madinah Tokoh utamanya Adalah Imam Malik Bin Anas Gurunya Daripada Imam Syafi'i Dan Madrasah Irak Dikepalai Oleh Imam Abu Hanifah Jadi memang Madinah Sebagai kota Ilmu Memang Dari dulu Akarnya Sudah ada Dan Sekarang Tadi sudah dibahas Bahasannya Didirikan Kampus Islam University of Madinah Tahun 1381 Hijriah Oleh Para Ulama Ulama Besar Jadi Memang Kampus ini Dibidani Oleh Tokoh-tokoh Besar Pada Zamannya Tokoh-tokoh Lintas Manhaj Dan Latar Belakang Semisal Dari Saudi Ada Syekh bin Bas Syekh bin Bas Merupakan Mantan Mufti Pada Eranya Dan Juga Ada Beberapa Tokoh Dari Saudi Yang Lain Ada Syekh Abul Musim Al-Abbad Dari Sekarang Masih Hidup Salah Satu Guru Besar Di Kampus Kita Juga Yang Sudah Puluhan Tahun Mengajar Di Masjid Nabawi Walaupun Beberapa Bulan Yang Lalu Sudah Pensiun Untuk Mengajar Dikarenakan Usia Yang Sudah Sepuh Terus Juga Dibidani Oleh Syekh Hassanin Al-Makhluf Beliau Mufti Mesir Pada Saat Itu Jadi Memang Dalam Sejarahnya Bukan Hanya Dari Tokoh Tokoh Saudi Saja Tapi Ini Juga Dari Lintas Negara Lintas Manhat Lintas Mazhab Dan Latar Belakang Kalau Kita Lihat Syekh Hassanin Makhlub Ini Dari Mesir Mesir Tentu Corak Pemikiran Yang Sekarang Antara Mesir Dan Saudi Tentu Beda Beda Dari Metodologi Dan Mahat Berbeda Tapi Walaupun Ada Perbedaan Tidak 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 Menghalangi Syekh Hassanin Makhlub Untuk Turut Serta Dalam Membangun Kampus Universitas Selam Adina Ada Juga Si Abul Hassan Nadwi Ini Tokoh Harokah Tokoh Pergerakan Dari India Juga Tokoh Yang Masyur Pada Zamannya Dan Juga Ibnu Ashur Salah Satu Ahli Tafsir Kontemporer Yang Bukunya Menjadi Rujukan Kitab Tahrir Watan Muir Itu Falsat Kitab Tafsir Yang Menjadi Rujukan Terutama Dalam Segi Kebahasaannya Membahas Mu'ajizat Dari Segi Bahasa Di Tafsir Jadi Memang Dari Segi Apa Namanya Tokoh Dan Ulama Ini Banyak Sebetulnya Yang bisa Disebutkan Tapi Ini Beberapa Yang terkenal Diantaranya Tokoh-tokoh Ini Jadi Walaupun Beda Latar Belakang Beda Manhaj Beda Mashab Tokoh-tokoh Ini Apa Namanya Bekerjasama Untuk Membangun Atau Membidani Lahirnya Sebuah Kampus Yang Nanti Dicita-citakan Sebagai Kampus Yang Dapat Memberikan Ajaran Islam Yang Komprehensif Islam Yang Sempurna Dan Islam Yang Masati Atau Islam Yang Moderat Jadi Memang Dari Segi Sejarah Kota Marina Mempunyai Sejarah Panjang Sebagai Salah Tongga Keilmuan Dalam Sejarah Keumatan Sejarah Islam Dan Umat Islam Selanjutnya Kelebihannya Adalah Lingkungan Jadi Lingkungan Ini Sangat Mendukung Untuk Belajar Di Madinah Sendiri Karena Satu Tanah Haram Itu Diperlakukan Khusus Oleh Otoritas Pemerintah Saudi Jadi Dari Mulai Ada Halako Untuk Menghafal Quran Menghafal Mutun Masjid Tabawi Bahkan Ada Halako Online Jadi Bisa Mendaftar Untuk Bisa Ikut Menghafal Quran Dan Mutun Mutun Itu Kitab-kitab Yang berisi Tentang Prinsip-prinsip Dasar Dalam Suatu Ilmu Misalnya Kitab Hadis Ada Namanya Matan Nuhbatul Fikar Atau Kitab Fikir Ada Kitab Takrib Itu Namanya Kitab Mutun Atau Kitab-kitab Dasar Yang berisi Ilmu-ilmu Dasar Dalam Suatu Objek Keilmuan Jadi Disediakan Halako Online Jadi Kita Yang dari Indonesia Bisa Untuk Mendaftar Jadi Ditentukan Nanti Jadwalnya Kapan Bisa Kapan Untuk Setorannya Dan Kalau Nanti Berhasil Ikut Tesnya Jadi Nanti Ada Jenjang Tesnya Misalnya Yang Al-Quran Ada 5 10 15 20 20 Nah Itu Bisa Nanti Buat Mendaftar Di Universitas Islam Adina Bahkan Salah Satu Senior Kita Ustadz Arikul Bahri Beliau Salah Satu Pengajar Di Mesid Nabawi Sekarang Jurusan S3 Di Bidang Akhidah Kata Beliau Salah Satu Faktor Yang Kalau Mau Menjadi Pertimbangan Cukup Yang Bisa Jadikan Pertimbangan Cukup Valid Itu Salah Satunya Adalah Syahada Atau Sertifikat Halako Halako Dari Masjid Nabawi Jadi Halako Online Tidak Masalah Kalau Memang Nanti Bisa Ikut Testnya Dan Bisa Dapat Sertifikatnya Itu Bisa Menjadi Salah Satu Faktor Juga Untuk Mendaftar Di Universitas Islam Adina Atau Di Universitas Islam Universitas Di Saudi Lainnya Jadi Sudah Dimudahkan Dari Pemerintah Kota Madina Dan Juga Nuansa Keislaman Masih Sangat Kental Di Madina Kalau Kita Bandingkan Dengan Perubahan Yang ada Di Kota Lain Misalnya Riyad Ataupun Jedah Mungkin Mas Ripto Nanti Bisa Cerita Tentang Di Jedah Bagaimana Jadi Kalau Di Madina Alhamdulillah Masih Terjaga Masih Kondusif Untuk Yang Mau Belajar Menghafal Kita Tidak Disebukan Dengan Hal Hal Lainnya Misalnya Kalau Di Kota Lain Kalau Di Madina Insya Allah Tidak Ada Aman Dari Hal Yang Mengganggu Kita Untuk Fokus Belajar Menuntut Ilmu Syari Jadi Insya Allah Kondusif Sangat Nyaman Untuk Belajar Untuk Menghafal Tergantung Lagi-lagi Tergantung Kita Karena Memang Sekarang Sudah Online Jadi Walaupun Mungkin Di Luar Terlihat Kondusif Tapi Ketika Kita Masuk HP Dan Menyelam Dalam HP Kita Sangat Tau Yang Jelas Memang Untuk Lingkungan Sangat Mendukung Jauh Dari Hal-hal Yang Mungkin Bisa Menghilangkan Konsentrasi Kita Dalam Belajar Di Kota Madinah Terus Selanjutnya Yang terakhir Kelebihannya Itu Untuk Kuliah Di Universitas Madinah Tentu Ada Beasiswa Full Dan Fasilitas Lainnya Jadi Bebas Uang Kuliah Udah Dibahas Sama Sat Musab Bebas Uang Kuliah Lainnya Uang Saku Perbulan Kalau Yang S1 Dapat 840 Kalau Yang Pas Kasarjana Dapatnya 890 Cuma Beda 50 Real Pas Ramai Gratis Semua Listrik Air Semua Tidak Bayar Tidak Pusing Terus Ada Tiket Pulang Pergi Setiap Musim Panas Tahun Sekali Dan Juga Ada Uang Buku Sebetulnya Ada Uang Untuk Membeli Kitab Dalam Satu Tahun Satu Kali Besarnya Satu Kali Uang Saku Dan Juga Ketika Nanti Diterima Awal Ketika Misalnya Ada Yang Keterima Di Awalnya Maka Dari Pihak Badat Ajehis Atau Uang Pengganti Ketika Kita Mengurus Yang Ada Di Indonesia Berkas Dan Lain Lain Kan Butuh Biaya Nanti Ketika Sampai Di Kampus Itu Kita Mendapatkan Uang Pengganti Tadi Kalau Nggak Salah Nilainya Kalau Dulu Zaman Saya Nggak Tau Zaman Sekarang Kalau Dulu Zaman Saya Nilainya Dua Bulan Dua Bulan Uang Seku Terus Nanti Ketika Lulus Ketika Lulus Nanti Ada Namanya Badal Takhorut Atau Uang Uang Kelulusan Uang Kelulusannya Ini Kurang Lebih Tiga Bulan Uang Saku Jadi Kalau Sebulan 840 Berarti Kali Tiga Kurang Lebih 3.000 Rial Ke Atas Nanti Ketika Lulus Dari S1 Terus Juga Setiap Semesternya Kalau Ini Belum Berubah Saya Kurang Berubah Setiap Setahunnya Itu Ada Namanya Badal Imtias Atau Uang Uang Penghargaan Ketika Kita Berhasil Mempertahankan Nilai Selama Satu Tahun Kalau dulu Dua Semester Sekarang Tiga Semester Jadi Misalnya Sekarang Selama Tiga Semester Ini Nilai IPK Di Atas Mumtas Atau Di Atas 90 Maka Berhak Mendapatkan Uang Prestasi Tadi Badal Imtias Sebesar Rp1.000 Jadi Kalau Misalnya Berhasil Empat Tahun Selama Setahun Itu Dapat Terus Badal Imtias Maka Kurang Lebih Dapat Rp4.000 Rp4.000 Tapi Syaratnya Harus Konsisten Jadi Semester Satu Dapat 90 Semester Jadi Tidak Boleh Semester 2 90 Semester 3 90 Itu Tidak Dapat Harus Berurutan Untuk Mendapatkan Badal Imtias Terus Juga Kita Ada Pusat Kesehatan Ada Markas TB Jadi Ada Pusat Kesehatan Gala Macamnya Itu Gratis Semuanya Nah Itu Dari Sigi Kelebihan Kuliah Sekarang Kita Akan Masuk Ke Tantangan Atau Mungkin Bisa Sebut Kekurangan Tantangan Kuliah Di UWIM Atau Di Universitas Selamat Dina Tantangannya Cuaca Yang Berbeda Pasti Dengan Tanah Air Dan Kedua Perbedaan Budaya Dengan Masuk Lain Ketiga Fasilitas Yang Diberikan Oli Pihak Kampus Kempat Administrasi Kampus Yang Kempat Pandangan Umum Masyarakat Terhadap UNI Di Madinah Atau Di Saudi Secara Umum Masyarakat Pertama Cuaca Yang Berbeda Dengan Tanah Air Jadi Memang Kondisi Biografis Saudi Yang Mayoritas Gurun Tentu Bisa Membuat Keterkejutan Bagi Perantau Dari Tanah Air Dan Madinah Adalah Salah Satu Provinsi Terpanas Yang Ada Di Saudi Arabia Ternah Tercatat Di Salah Satu Wilayah Dikabarkan Suhunya 51 Derajat Celcius Jadi Memang Di Madinah Ini Makanya Kenapa Ada Hadis Tentang Sabar Tentang Fadilah Atau Keutamaan Sabar Hidup Di Madinah Ya Karena Madinah Itu Panas Bahkan Kalau Bapak Ibu Dan Kawan-kawan Semua Pernah Dengar Istilah Korma Nabi Nah Korma Itu Hanya Tumbuh Di Kota Madinah Hanya Tumbuh Di Kota Madinah Karena Kata Salah Satu Dosen Saya Memang Panas Yang Dihasilkan Di Kota Madinah Itu Bisa Membuat Korma Ajwa Menjadi Buah Yang Matang Atau Buah Yang Masak Tapi Di Daerah Lain Itu Belum Tentu Bisa Membuat Korma Ajwa Menjadi Matang Atau Menjadi Masak Jadi Memang Panas Bisa Dibilang Panas Lagi Ketika Masuk Puncaknya Musim Panas Ketika Bulan Bulan Juli Juni Juli Agustus Nah Itu Sudah Mulai Masuk Puncaknya Musim Panas Begitupun Juga Dengan Musim Dingin Jadi Memang Di Arab Saudi Bukan Hanya Panas Tapi Ada Musim Dingin Walaupun Mungkin Tidak Sedingin Kota Riyad Atau Kota Lain Tapi Musim Dingin Madinah Bisa Dibilang Cukup Membuat Badan Menggigil Saya Pernah Lihat Terakhir Itu Pernah Paling Rendah Saya Lihat Di Aplikasi Itu Pernah 3 derajat Kota Madinah Jadi Memang Cukup Dingin Untuk Yang Mungkin Kita Biasa Hidup Di Indonesia Tapi Memang Belum Sedingin Kota Kota Lain Bahkan Di Salah Satu Provinsi Di Utara Arab Saudi Seperti Di Hail Seperti Di Tabuk Itu Bahkan Ketika Musim Dingin Ada Saljunya Tapi Kalau Di Madinah Belum Sampai Sedingin Itu Tapi Memang Lumayan Dingin Jadi Memang Pasti Bakal Ada Tantangan Buat Kita Orang-orang Indonesia Ketika Berada Di Kota Madinah Baik Musim Panasnya Ataupun Musim Dingin Selanjutnya Juga Kekurangan Atau Tantangan Yang Ada Di Kalau Kita Belajar Di Universitas Selamat Madinah Yaitu Perbedaan Budaya Dengan Mas Sola Yang Seperti Sudah Dijelaskan Oleh Ustaz Musab Bahwa UIM Secara Khusus Didirikan Untuk Menampung Pelajar Pelajar Asing Bisa Dibilang 75% Atau 80% Itu Mahasiswa Asing Yang Ada Di Kampus Ini Sisanya Maswa Lokal Yang Tinggal Di Kota Madinah Atau Dari Provinsi Lain Di Negara Saudi Jadi Memang Tantangan Untuk Kita Ketika Berbaur Dengan Mahasiswa Dari Negara Lain Seperti Contoh Kalau Saya Sekarang Satu Kamar Dengan Beberapa Negara Afrika Nah Itu Secara Hidupnya Beda Secara Makannya Beda Jadi Memang Butuh Effort Lebih Untuk Bisa Berbaur Karena Memang Tidak Sedikit Antara Teman Sekamar Itu Ada Konflik Misalnya Kalau Kita Masalah AC Ada Ada Yang Gak Suka AC Ada Yang Suka AC Masalah Fasilitas Nanti Kalau Kita Bahas Fasilitas Terbatas Di Kampus Madinah Jadi Memang Bakal Ada Keterkejutan Budaya Ketika Kita Ketemu Orang Dari Budaya Lain Orang Dari Negara Lain Dengan Cara Hidup Atau Budaya Mungkin Berbeda Dengan Kita Misalnya Kalau Kita Kamara Mandi Itu Jangan Kaget Misalnya Ada Misalnya Ada Yang Ketika Buang Air Tidak Di Flush Itu Mungkin Kebiasaan Hidup Di Negaranya Seperti Itu Atau Mungkin Ada Beberapa Mahasiswa Dari Negara Mereka Yang Mungkin Bisa Dibilang Kalau Untuk Mandinya Mungkin Bisa Seminggu Sekali Baru Mandi Atau Tiga Sekali Baru Mandi Itu Ada Dan Itu Jadi Tantangan Tersendiri Buat Kita Yang Mungkin Ketika Di Indo Biasa Mandi Dua Dua Kali Sehari Atau Pokoknya Biasa Hidup Bersih Dan Semacamnya Jadi Memang Ada Bakal Kaget Kalau Kita Ketemu Dengan Orang-orang Yang Semisal Itu Jadi Memang Perbedaan Budaya Bisa Dimaknai Sebagai Tantangan Bisa Juga Dimaknai Dengan Kekurangan Karena Memang Beda Negara Beda Budaya Beda Watak Ada yang Wataknya Sangat Keras Kalau Kita Mahasiswa Indonesia Umumnya Itu Orangnya Kalem Gak Mau Nyari Ribut Bawanya Tenang Tapi Ada Beberapa Negara Lain Yang Orangnya Bawaannya Kayak Mau Nyari Ribut Kalau Ngomong Teriak Teriak Tapi Mungkin Sudah Bawaan Defaultnya Atau Bawaan Dari Negara Mereka Susah Untuk Di Ubahnya Atau Susah Untuk Diajak Jadi Memang Harus Berdamai Dengan Hal-hal Seperti Itu Kalau Mau Belajar Di Belajar Di Kampus Universitas Selamat Dina Selanjutnya Tantangan Kuliah Di UM Itu Juga Fasilitas Nah Fasilitas Ini Kalau Boleh Dibilang Kalau Kita Membandingkan Bukan Maksud Untuk Tidak Bersyukur Atau Tidak Bersyukur Tapi Ini Saya Tulis Karena Dulu Atau Bukan Dulu Ada Beberapa Waktu Lalu Ada Sempat Ya Cukup Viral Di Antara Mahasiswa Indonesia Di Madinah Itu Ada Mahasiswa Baru Yang Bikin Update Di media Sosial Ngeluh Dia Ngeluh Tentang Ternyata Fasilitas Di Uwim Itu Begini Ya Dia Jelasin Panjang Lebar Tentang Boleh Dibilang Hal-hal Yang Bikin Dia Tidak Nyama Jadi Fasilitas Kampus Kita Ini Kalau Dibanding Dengan Kampus Yang Lain Bisa Dikatakan Terbatas Atau Minimalis Misalnya Kemarin Saya Pernah Cerita Sama Mas Rito Uang Saku Yang Pas Sarjana Madinah Dengan Jedah Ternyata Beda Beda Lumayan Jauh Dengan Madinah Misalnya Atau Kamar Kamar Disini Gratis Memang Tapi Ada 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 Beberapa Tipe Gedung Asrama Di Uwim Jadi Ada Tipe Yang Satu Kamar Empat Orang Ada Tipe Satu Kamar Tiga Orang Nah Yang Baru 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 Satu Kamar Dua Orang Jadi Memang Harus Berbagi Dengan Dan Space Kamarnya Pun Bisa Dibilang Kalau Dibanding Dengan Kampus Yang Lain Itu Bisa Dibilang Cukup Cukup Sempit Jadi Boleh Dikatakan Paling Mahasiswa Permah Permah Mahasiswa Itu Dapet Space Di Kamarnya Kurang Lebih Dua Kali Tiga Meter Dikasih Meja Dikasih Lemari Dikasih Kasur Kursi Dan Lain Lain Terus Juga Masalah Wi-Fi Tidak Semua Gedung Asrama Ada Wi-Fi Beda Dengan Kuliah Lain Mungkin Di Riyad Atau Di Jeda Atau Di Kampus Yang Lain Kalau Di Madinah Ini Di Islamic Visitor Madinah Tidak Semua Kamar Itu Dapat Wi-Fi Jadi Memang Harus Beli Internet Sendiri Dan Internet Di Saudi Lumayan Mahal Jadi Salah Satu Pengeluaran Cukup besar Itu memang Di Internet Kalau Di Saudi Ini Dan Internet Itu Harganya Setiap Tahun Makin Mahal Dulu Ketika 2014 Itu Internet Bisa dibilang Masih murah Masih Terjangkau Kalau Sekarang Terjangkau Tapi Memang Lumayan 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 Kalau Dibanding Dengan Uang Saku Kita Tapi Kalau Misalnya Dapat Asrama Yang Ada Wi-Fi Alhamdulillah Terus Juga Dari Pusat Kesehatan Juga Dia Hanya Sebatas Semacam Kayak Klinik Kalau Kampus Di Riyad Di King Saud Setahu Saya Dia Dua rumah Sakit Jadi Memang Besar Ada Fasilitas Sarawat Inap Dan Lain-lain Kalau Kita Di Madinah Ini Kemarin Saya Baru Coba Kemarin Kodarulo Sakit Sudah Kesana Jauh Lumayan Jauh Jalan Kaki Ternyata Pas Sampai Disana Obat Habis Jadi Cuma Dapat Apa Namanya Dapat Tersep Aja Dari Dokter Dokter Diagnosanya Bisa Dibilang Kayak Setengah Hati Jadi Memang Agak Kurang Kalau Dari Fasilitas Kalau Dibandingkan Dengan Kampus Lain Kita Nggak Ngomong Negara Lain Tapi Kalau Kita Ngomong Dari Sesama Kampus Di Saudi Boleh Dibilang Fasilitas Yang Ada Di Madinah Di Uwim Ini Minimalis Atau Batas Perpus Juga Perpustakaan Kita Nggak Sebanyak Kitabnya Nggak Sebanyak Mungkin Dikosi Mungkin Dijeda Atau Diriat Nggak Sebanyak Mereka Lebih Sedikit Kalau Kalau Misalnya Mau Cari Kitab Atau Buku Diperpus Itu Lebih Lengkap Mungkin Diriat Atau Dijeda Di kampus Kampus Yang Lainnya Karena Memang Karena Mungkin Terlalu Banyak Mas Asing Jadi Boleh Dikatakan Sertifitasnya Jadi Lebih Sedikit Gitu Dari Segi Matam Atau Restoran Juga Dulu Murah Dulu Harganya Cuman Dua Real Seporsi Sekarang Sudah Mulai Naik Jadi Memang Sudah Mulai Apa Ya Karena Mungkin Tadi Sudah Banyak Mahasiswa Sekarang Jadi Kurang Lebih Sudah Terlalu Rame Dulu Zaman Saya 2014 Itu Tidak Sebanyak Sekarang Jadi Lebih Nyaman Kalau Sekarang Karena Sudah Banyak Jadi Semacam Ada Di kita Ada Bus Gratis Untuk Mengantar Ke Masjid Nabawi Jadi Setiap Bada Asar Ada Bus Gratis Dari Kampus Ke Nabawi Nanti Pulang Pun Ada Nah Kalau Sekarang Busnya Itu Bisa Dibilang Terbatas Sekali Jadi Kalau Mau Masuk Bus itu Betul-betul Harus Rebutan Segala Macem Kalau Mau Yang Enggak Gratis Bayar Ada 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 Taksi Jadi Bayar Tiga Real Kalau Mau Dari Kampus Ke Nabawi Tapi Kalau Yang Gratis Itu Harus Siap Berebut Harus Siap Keluar Tenaga Untuk Berebutan Kalau Dulu Ketika Belum Seramai Sekarang Masih Tertib Kalau Sekarang Karena Memang Kampus Sudah Mulai Banyak Menerima Kuotanya Jadi Lebih Banyak Lagi Gitu Lanjutnya Tentang Administrasi Kampus Boleh Dibilang Juga Termasuk Yang Tega Kalau Madinah Ini Termasuk Yang Cukup Tega Misalnya Tentang Administrasi Kampus Kalau Mau Bawa Keluarga Misalnya Bawa Keluarga Itu Harus Menyiapkan Uang Sekitar 30.000 Real Untuk Uang Jaminan Jadi Hanya Di Madinah Ini Yang Menerapkan Aturan Sebanyak Itu Jadi Kalau Mau Bawa Keluarga Misalnya Kalau Keterima Terus Mau Bawa Keluarga Bisa Tinggal Di Sini Itu Harus Siap Uang Jaminan Sebesar 30.000 Real Jadi Memang Ya Cukup Ketat Karena Memang Lagi-lagi Kembali Ke Masalah Tadi Terlalu Banyak Mas Asing Jadi Mungkin Dari Pihak Kampus Memperketat Lagi Aturan-aturan Terkait Bawa Keluarga Atau Misalnya Kita Mau Keluar Negeri Yang Saya Alami Ini Baru Kemarin Saya Alami Saya Mau Perpanjang Visa Ternyata Tidak Dikasih Hanya Seminggu Sementara Kalau kampus Yang lain Bahkan Mas Ripto Dijeda Bilang Ada yang Sebulan Dua Bulan Bisa Dibolehkan Oleh Kampus Untuk Bisa Pulang Ke Negara Asalnya Tapi Kalau Di Madinah Itu Masya Ketat Dan Sangat Tega Jadi Memang Lagi-lagi Karena Jumlah Yang Terlalu Banyak Jadi Kampus Menerapkan Aturan Yang Cukup Ketat Dalam Hal-hal Terkait Mahasiswanya Terus Selanjutnya Tentang Tantangannya Yang Terakhir Tentang Pandangan Lokal Pandangan Umum Masyarakat Lokal Jadi Karena Jumlah WNI Kita Banyak Sekali Di Saudi Jadi Memang Dan Banyaknya Adalah Pekerja Informal Jadi Nanti Ketika Ada yang Keterima Kayak Pengalaman Saya Sendiri Itu Saya Beberapa Kali Dianggap Waktu Itu Pernah Sama Polisi Polisi Itu Iseng Random Check Ya Apa Namanya Saya Disamperin Ketika Dina Bawi Saya Ditanya Ikomah Ikomah Semacam KTP Residen Permit Kita Jadi Kartu Yang Kita Bawa Bawa Itu Ditanya Ikomah Kemana Belum Sempet Saya Kasih Ikoma Tiba-tiba Polisi Itu Bilang Ente Nyupir Dimana Jadi Belang Bawa Sudah Dianggap Supir Atau Dianggap Apa Namanya Kerja Dimana Itu Sudah Pandangan Yang Umum Ya Dari Masyarakat Lokal Bahkan Jemaah Umroh Juga Kadang-kadang Nanggap Kita Kayak Gitu Jadi WNI Kita Yang Bekerja Tapi Supaya Nanti Jangan Kaget Ketika Ada Yang Diterima Disini Misalnya Menghadapi Perlakuan Kayak Gitu Jangan Kaget Pernah Juga Kasus Teman Saya Beliau S2 Di Kuliah Kehakiman Sekarang Sudah Pulang Waktu Itu Anaknya Kena Penyakit Yang Betul-betul Situasinya Darurat Banget Emergensi Kena Penyakit Kalo Nggak Salah Pokoknya Ada Kaitannya Dengan Sel Darah Putih Jadi Intinya Sudah Pecah Pembulu Darah Anaknya Sudah Pecah Pembulu Darah Sudah Keluar Darah Dimana-mana Ketika Masuk Ke salah satu Rumah Sakit Yang Ada Di Madinah Ini Sama Sarpam Dihalangin Ketika Coba Negosiasi Pakai Bahasa Arab Tetap Nggak Boleh Masuk Katanya Akhirnya Istrinya Istri Teman Saya Kebetulan Bahasa Inggrisnya Jago Jadi Langsung Si Istrinya Yang Maju Marah-marah Pakai Bahasa Inggris Akhirnya Baru Dikasih Masuk Jadi Memang Ketika Orang Lokal Ngeliat Kita Pakai Bahasa Inggris Itu Mereka Agak Lebih Welcome Ketimbang Ketika Kita Ngomong Pakai Bahasa Arab Karena Kalau Yang Bahasa Inggris Mungkin Mereka Itu Bukan Pekerja Informal Tapi Mungkin Yang Pekerja Yang Sektor Formal Tapi Kasus Saya Itu Banyak Intinya Memang Ketika Nanti Dapat Anggapan Anggapan Seperti Itu Itu Merupakan Tantangan Tersediri Buat Kita Yang Belajar Di Kota Madinah Jadi Kayak Gitu Bisa Dari Masyarakat Lokal Dari Orang Saudi Bahkan Jemaah Umrah Sendiri Saya Sering Berapa Kali Ketemu Di Nabawi Itu Sama Jemaah Umrah Ditanya TKI Mas Atau Ditanya Kerja Di Sini Gajinya Berapa Ya Saya Cuma Bisa Senyum Aja Nggak Banyak Ngomong Jadi Tantangan Buat Kita Yang Belajar Di Sini Selanjutnya Saya Mau Ngomong Tentang Seputar Pasca Sarjana Di Universitas Selam Madinah Ini Saya Cari Informasi Ini Saya Apa Namanya Berdasarkan Edaran Jadi Memang Setiap Tahun Itu Dari Pihak Imada Dirusat Uliah Dari Pihak Pasca Sarjana Itu Mengeluarkan Edaran Tentang Penerimaan Tentang Kuota Kuota Segala Nah Ini Datanya Dari Tahun Yang Kemarin 1444 Hijriah Karena Sampai Sekarang Kata Ustaz Musab Tadi Sampai Sekarang Belum Ada Penerimaan Karena Memang Lagi Menunggu Akreditasi Dari Kementerian Pendidikan Di Saudi Jadi Ini Saya Ambil Dari Edaran Tahun Lalu 1444 Hijriah Jadi Disini Dijelaskan Bahwasannya Untuk Program Studi S2 S2 Jurusan Ilmu Keagamaan Di Slide Selanjut Pakut Suluddin Dan Da'wah Itu Ada Jurusan Akidah Ada Da'wah Perbandingan Agama Dan Mashab Sejarah Islam Studi Islam Psikologi Pendidikan Targia Islam Metode Dan Cara Pengajaran Serta Terakhir Manajemen Pendidikan Jadi Memang Kalau Ngomongin Jurusan Yang Paling Banyak Itu Ada Fakultas Suluddin Dan Da'wah Itu Ada 8 8 Atau 9 Kurang Lebih Jurusan Atau Kisem Yang Disediakan Oleh Fakultas Suluddin Dan Da'wah Selanjutnya Fakultas Syariah Ada Jurusannya Fikih Usul Fikih Dan Ekonomi Islam Untuk Hadis Irmu Hadis Dan Fikih Hadis Jadi Cuma Dua Hadis Dan Al-Quran Hanya Dua Al-Quran Juga Cuma Dua Kiruat Dan Tafsir Untuk Logo Juga Ada Dua Kesastraan Dan Linguistik Atau Ilmu Kebahasaan Dan Fakultas Anzimah Atau Perundang Undangan Itu Ada Namanya Anzimah Dan Kodok Perundangan Sistem Perundangan Dan Kehakiman Itu Yang Jurusan Ilmu Keagaman Sebetulnya Anzimah Ini Atau Perundangan Ini Pecahan Dari Fakultas Syariah Jadi Tadinya Syariah Itu Juga Membawahi Jurusan Anzimah Atau Perundang Undangan Dan Jurusan Al-Qodok Dan Jurusan Kehakiman Jadi Dipecah Jadi Fakultas Anzimah Dan Fakultas Perundang Undangan Untuk S3 Kurang Lebih Sama S3 Kurang Lebih Sama Cuman Kalau Yang Diusulin Dan Da'wah Itu Ada Tambahan Sejarah Kontemporer Atau Tarikh Al-Hadis Ini Juga Saya Baru Baru Tahu Ternyata Ada Ada Apa Namanya Ada Ada Jurusan Tambahan Berdasarkan Edaran Tahun Lalu Untuk Yang Lain Kurang Lebih Sama Tapi Yang Tadi Diusulin Dan Da'wah Ada Tambahan Yaitu Sejarah Kontemporer Nah Untuk Yang Yang Non Keagamaan Kalau Berdasarkan Edaran Yang Tadi Sudah Saya Lampirkan Gambarnya Itu Itu Kalau Yang S2 Jurusan Non Keagamaan Itu Hanya S2 Kalau Tadi Kata Ustaz Mursaf Ada S3 Walau Alam Mungkin Beliau Punya Informasi Terbaru Ada Tiga Fakultas Teknik Energi Terbarukan Ini Saya Terjemah Harfi Kurang Lebih Kata-katanya Atoko Al-Mutajad Kurang lebih Energi Terbarukan Energi Terbarukan Terbaruan Kurang lebih Gitu Saya kurang Paham Bahasa Ilmiahnya Terbarukan Atau juga Ada Keterbaruan Terbaruan Terus juga Ada jurusan Renewable Energi Nah itu Betul Terus ada jurusan Robotik Dan ada jurusan Manajemen Teknologi Nah kalau Komputer Ini Berdasarkan Edaran Yang tadi Saya Lihat Itu Saya Sudah Upload Juga Itu Ada Ilmu Komputer Dan Ada Sistem Informasi Nah ini Kerjasama Dengan Rutger University Di USA Kalau Tadi Google Ada Di New Jersey Kampus Ini Kerjasama Terus Yang Selanjutnya Ada jurusan IT Security Ini Juga Kerjasama Dengan Fakultas Teknologi Malaysia Di Di Malaysia Terus Selanjutnya Juga Ada Fakultas Sains Fakultas MIPA Tadi Ada Fisika Kimia Dan Matematika Nah Yang terakhir Ini Siapa Yang Bisa Mendaftar Program Pasca Sarjana UIM Ini Lagi-lagi Tahun Kemarin Tahun Lalu Dasarkan Edaran Tahun Lalu Itu Hanya Beberapa Aja Cuma Empat Golongan Ini Yang Boleh Daftar Di Program Pasca Sarjana UIM Yang Satu WN Saudi Yang Kedua WN Dari Negara Teluk Jadi Dari Negara Kuwait Dari Negara Bahrain Dari Negara Oman Negara Qatar Atau Emirat Arab Nah Ini Boleh Untuk Mendaftar Yang Ketiga Mahasiswa Penerima Beasiswa Yang Ketiga Mahasiswa Penerima Beasiswa Dari Dalam Negeri Ini Maksudnya Adalah Kalau Misalnya Kita Punya Orang Tua Yang Mungkin Jadi Diplomat Disini Terus Kita Dapat KTP Atau Dapat Ikomah Dapat Residen Permit Untuk Tinggal Di Saudi Nah Ini Bisa Daftar Karena Kita Jatuh Dalam Negeri Yang Terakhir Mahasiswa Dari Luar Negeri Ini Adalah Mahasiswa UIM Saja Jadi Selain UIM Nggak Bisa Daftar Tapi Nggak Tau Nanti Kedepannya Tapi Memang Untuk Sekarang Dari Dulu Sampai Sekarang Setau Saya Kampus Madinah Ini Kampus UIM Ini Hanya Menerima Alumni Mereka Saja Jadi Mereka Nggak Nerima Alumni Luar Kecuali Tadi Kecuali Mungkin Orang Saudi Atau Orang Negara Teluk Nah Itu Bisa Ada Beberapa Dosen Di Kampus Itu Mereka S1 Di Riat Misalnya S2 Di Madinah Itu Ada Tapi Mereka Orang Saudi Tapi Kalau Misalnya Orang Luar Misalnya S1 Di Salah Satu Uwin Atau Di Kampus Di Indonesia Untuk Daftar Langsung Ke Madinah Selesai Belum Dan Mereka Nggak Mau Nerima Kecuali Mungkin Nanti Ada Perubahan Lewat Apa Namanya Tadi Website Study Saudi Mungkin Ada Kebijakan Yang Berubah Tapi Dari Dulu Sampai Sekarang Memang Kebijakannya Seperti Itu Jadi Untuk Pendaftar Dari Luar Uwin Itu Hanya Menerima Untuk Program S1 Jadi Memang Setiap Kampus Punya Kebijakan Masing-masing Kalau Di Madinah Hanya Menerima S1 Kalau Yang Di Yang Di Damam Itu Kabarnya Hanya Menerima S2 S3 Tidak Menerima S1 Jadi Memang Tergantung Dari Kebijakan Kampus Masing-masing Mungkin Itu Aja Kali Yang Bisa Saya Sampaikan Terakhir Ini Ada Syair Dari Maksafi Mungkin Nanti Bisa Dibaca Sendiri Tentang Keutamaan Merantau Langsung Aja Artinya Tidak Kata Santai Bagi Orang Yang Berakal Dan Beradab Maka Tinggalkan Kampung Halaman Dan Merantaulah Berpergian Kau Akan Mendapati Ganti Orang Yang Kau Tinggalkan Berusaha Malah Karena Nikmatnya Hidup Ada Dalam Usaha Sungguh Kata Imam Syafi Aku Melihat Air Yang Tidak Mengalir Pasti Kotor Sedangkan Air Yang Bersih Sampai Akhir Kurang Lebih Gitu Maaf Dari 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 Seper Pribadi Kalau Ada Penjelasan Yang Kurang Atau Yang Salah Mohon Maaf Dan Mungkin Kita Bisa Diskusi Sama Sama Setelah Demikian Assalamualaikum Wb Waalaikumsalam Wb Terima Kasih Mas Dinar Zul Akbar Sekali lagi Kami Informasikan Bapak Ibu Apakah Ada Pertanyaan Boleh Di Kolom Chat Atau Kita Buka Di Rise Hand Fitur Apabila Bapak Ibu Ada Pertanyaan Sebelum Kita Masuk Ke Kolom Komentar Pertanyaan Dari Rekan Rekan Saya Ngin Tanya Dulu Ke Mas Dinar Untuk Yang S2 Tadi Masjidwa Indonesia Apakah Ada S2 S3 Tadi Kan Disampaikan Mas Musa Bahasanya Ada Satu Mas Noval Mas Noval Ini S2 S3 S3 Yang Non Agama Kurang Tahu Kayaknya Tidak Ada S2 S3 Tapi Mungkin Sat Musa Tahu Kayaknya Kalau Biasanya Ada Grup Kita Ada Grup Pasca Sarjana Semuanya Jurusan Keagamaan Mas Untuk Yang Tadi Disampaikan Bahasanya Ada Terkait Yang Untuk Lanjutin S2 Di UIM Barangkali Untuk Yang Ini Berlaku Untuk Di Jurusan Sariah Atau Di Semua Jurusan Mas Semua Karena Ini Edarannya Satu Apa Ya Satu Paket Satu Edaran Yang Tadi Gambar Gambar Ini Semuanya Satu Jadi Memang Sudah Satu Edaran Semuanya Gitu Oke Tapi Belum Tahu Apakah Nanti Ada Perubahan Dari Peraturan Untuk Pas Kasarnya Barangkali Dari Langsung Seperti Yang Selain Di UIM Barangkali Seperti Di Jeddah Ataupun Di KFUPM Ataupun Di Kampus Lain Bisa Apply Untuk S2 S3 Barangkali Masih Untuk Saat ini Masih 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 Belum Mungkin Nanti Mas lewat Yang Situs Study In Saudi Mungkin Mungkin Ada Terbuka Tapi Mas Dinar Sampai Yang Sebelum Belum Ada Kalau Mas Dinar Sendiri Waktu Apply Untuk Lanjut S2 Karena Mas Dinar Merupakan Lulisan S1 Dari UIM Mas Dinar Langsung Apply Atau Ada Semacam Website Dari Internal Atau Bagaimana Mas Kalau Mas Dinar Jadi Kalau Kita Ketika S1 Sudah Semester 7 Dan Semester 8 Itu Boleh Untuk Mendaftar Jadi Nanti Dari Pihak Kampus Dibuka Link Memang Hanya Internal Kita Untuk Link Itu Memang Untuk Internal Sarat Berapa Dari Lima Atau Ada Empat Dari Lima Jadi Kalau Di Pengalaman Saya Daftar S2 Jadi Nanti Ada Tes Masuk Dulu Zaman Saya Ada Tes Masuk Tertulis Ada Wawancara Jadi Dua Tes Ini Menentukan Diterima Atau Enggaknya Nah IPK Itu Kalau Zaman Saya Dulu Itu Hanya Untuk Buat Misalnya Ketika Ada Dua Kontestan Ini Nilainya Sama Di Ujian Itu Maka Dipakai IPK Buat Sebagai Bahan Pertimbangan Itu Zaman Saya Tapi Sekarang Katanya Sudah Berubah Lagi Sistemnya Jadi Sekarang Malah Ada Nambah Lagi Ujian Tes Potensi Akademik Atau Bahasa Arabnya Tes Kudur Otil Jamiin Itu Kita Harus Ikut Tes Itu Miniman Nilainya 65 Terus Juga Nanti Jadi Sekolah Sekarang Ada Tiga Tiga Faktor Tes Yang Tes Potensi Akademik Tes Yang Tes Apa Namanya Tulisan Tadi Tes Tahriri Tes Tertulis Nah Yang Ketiga IPK Ini Masuk Sekarang Buat Penilaian Tapi Memang Yang Paling Berpengaruh Adalah Hasil Ujian Ujian Tertulis Untuk Yang Lainnya Tetap Tetap Ujian Susah 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 Untuk Dari S1 S2 Ujian Tertulisnya Nah Kalau Di Kuliah Atau Di Fakultas Jadi Di Kampus Ada Beberapa Fakultas Setahu Saya Anak Sariah Fakultas Sariah S2 Sariah Itu Enggak Boleh Daftar Kecuali Fakultas Sariah Oh Gitu Jadi Dari Akidah Hadis Hanya Untuk Apa Namanya Yang Lulus Dari Fakultas Hadis Hadis Tapi Kalau Kalau Yang Fikis Sunah Itu Bisa Fikis Sunah Dari Kuliah Sariah Bisa Masuk Fikis Sunah Bisa Ada Beberapa Kayak Yang Al-Quran Itu Katanya Semua Boleh Masuk Yang Da'wah Juga Semua Boleh Masuk Tapi Kalau Khususus Sariah Yang Saya dengar Itu Hanya Untuk Anak Sariah Jadi Anak Yang Dari Akidah Daftar Ke Sariah Itu Boleh Katanya Tapi Sariah Bisa Oke Siap Tapi Sariah Bisa Semua Semuanya Oh Mantap Kalau Di Jurusan Sariah Mungkin Pasing Gritnya Paling Tinggi Sariah Ya Betul Bisa Paling Laku Sariah Paling Laku Paling Banyak Mahasiswanya Mahasiswanya Banyak Mantap Tadi Sekaligus Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Atau Kak Putri Silaturahmi Baik Sekaligus Kita Akan Buka Dua Atau Tiga Penanyaan Dalam Sesi Raisen Atau Angkatan Bapak Ibu Boleh Tanya Kita Buka Untuk Dua Atau Tiga Orang Penanya Nanti Boleh Ditujukan Ke Mas Dinar Ataupun Mas Musyad Boleh Ke Ustadz Ustadz Dinar Atau Ustadz Musyad Mas Mas Saja Saya Tadi Takut Juga Boleh Ustadz 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 Mas Saja Kalau Internal Kami Biasanya Manggil Ustadz Memang Tapi Kalau Mas Ustadz Luar Ustadz Ustadz Karena internal Silahkan Barangkala Ada yang Ingin Pertanyaan Melalui Fitur Raisen Ini Ada Satu Orang Yang Langsung Angkat tangan ada Abdul Aziz SKO, silahkan Bapak atau Mas ya Pak Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb ini mau tanya kalau kalau kampus yang di negara lain itu kan bisa daftar ketika masih belum lulus SMA gitu mungkin baru 4 semester atau 5 semester, apakah di UIM ini bisa daftar ketika belum lulus madrasah gitu Pak itu saja pertamaan saya, terima kasih terima kasih Pak Abdul Aziz pertanyaannya boleh langsung ditanggapi ya Mas Musab atau Mas Dinar jadi apakah boleh daftar sebelum dari kelas 3 atau kelas akhir ya mungkin waktu madrasah kelas 2 atau sebelumnya ini pengalaman saya aja ya pengalaman waktu jadi PPMI waktu ngurus Maba jadi waktu itu Mabanya itu daftar pakai ijasa SMP atau madrasah Sanawiyah ya SMP 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 gak kecewaan Mas gak SMA atau enggak dia waktu daftar waktu ngirim berkas kan belum lulus SMA jadi dia pakai jadi dia pakai ijasa SMP karena dia SMA baru tapi waktu jadi waktu mau daftar dia baru kelas 2 SMA atau apa kan belum dapet ijasa SMA akhirnya dia waktu itu ngirim berkas yang internet lewat internet itu pakai ijasa SMP akhirnya keterima pas keterima dia udah lulus SMA udah lulus madrasah Aliyah tapi karena berkas yang masuk SMP akhirnya dari pihak kampus waktu pengalaman saya ini saya ngurus langsung waktu itu soalnya jadi dari pihak kampus itu karena dia pakai ijasa SMP dia dimasukin ke SMA yang di Saudi jadi di di Madinah di UWIM ini di UWIM itu selain ada kampus dia juga ada SMP dan ada SMA jadi di kampus ini membawahi juga SMA membawahi juga SMP nah karena si waktu itu dia itu keterimanya pakai ijasa SMP jadi dari pihak kampus dia gak boleh masuk jenjang perkuliahan jadi dia masuknya jenjang SMA madrasah kalau disini sebutnya madrasah Sanawiyah ya kalau SMA jadi dia masuk Sanawiyah kalau di Saudi jadi dia masuk SMA-nya UWIM gitu dulu kayak gitu dia berarti masuk ngulang lagi dari kelas 1 SMA atau langsung ngulang lagi kalau kalau dari kelas berapa saya kurang tahu ya tapi jelas keputusan dari pihak kampus dia dimasukin ke SMA Saudi sayang sekali ya boleh UWIM ya kalau Musab-musab punya terupdate kali punya info terupdate silahkan Mas Musab baik kalau untuk daftar pakai ijazah atau mungkin pakai nilai rapor di SMA sebenarnya kalau nanti dimasukkan ke sistem tentunya akan tertolak karena memang di 2021 kemarin itu pendaftar ketika memang berbeda sedikit dengan permintaan berkas yang diminta itu biasanya sistem itu akan langsung menolak ini pendaftarannya jalan memang dari situ disimpulkan bahwa mendaftar menggunakan rapor atau nilai di kelas 1 atau kelas 2 SMA atau 2 alihah itu tidak bisa baik intinya ini ya udah beda berarti berarti udah beda waktu karena dulu saya dulu saya ngurus 2000 2016 ada yang kayak gitu kasusnya jadi masuk SMA lagi dia baik ini selaligus menyambung ada pertanyaan ya mas langsung saya bacakan dari kolom komentar dari Q&A barangkali rekan-rekan atau teman-teman di sini tahu untuk yang portal studi in Saudi itu sekiranya dibuka kapan dan barangkali ada yang tahu jadwal-jadwalnya yang sebelumnya mungkin mas musab atau ada ada pengalaman terkait studi in Saudi dan pertanyaan kedua itu dari tadi saudara azam yang kedua adalah pertanyaan dari saudara Furkon apakah jika diterima misalkan di-diver atau diundur itu bisa untuk DUIM kasusnya jika diterima tahun ini rencana mungkin di-diver tahun berikutnya apakah kemungkinan bisa silahkan mas izin izin menjawab mas rito dan juga ustad dinar kalau untuk pembukaan portal Saudi memang bagusnya kalau dari ppm mengarahkan supaya teman-teman atau bapak ibu sekalian bisa langsung membuat akun dulu karena buat akun itu bisa dimulai dari sekarang nanti ketika memang sudah buka pendaftaran itu bisa langsung upload berkas karena memang prosesnya itu harus buat akun dulu harus nanti setelah buat akun ketika kampusnya memang buka itu baru upload berkas dan memang yang sudah saya sampaikan tadi di satu sisi memang hal ini justru mempersulit atau membuka adanya misinformasi karena memang semakin ribet bahasanya cuman di sisi lain kita juga bisa langsung tahu universitas mana saja yang bisa kita masuk ajukan dan juga bisa langsung dapat bisa langsung ajukan ke tiga tempat kurang lebih seperti itu kemudian yang kedua apakah bisa diundur kasusnya ada memang yang diterima kalau tidak salah di 2017 kemudian dia ngundur sampai 2019 karena memang dia sedang menyelesaikan studinya di Malaysia pada saat itu kemudian diundur mungkin sekitar dua tahun waktu itu kalau untuk sekarang jadi berarti kesimpulannya memang bisa diundur misalkan saudara atau teman-teman yang diterima di 2023 ini kemudian mau menyelesaikan apa nih misalkan ada hal lain yang mau diselesaikan itu nanti bisa mengajukan bisa lewat PPMI atau mungkin bisa nanti lewat langsung ke pihak kampusnya untuk bisa diundur cuman kalau seandainya memang urusannya bukan urusan darurat kalau bisa memang datang ke sini dulu itu nanti bisa sambil ngurus cuti juga itu pun bisa bisa melakukan dua opsi kalau seandainya memang mau diundur dari awal itu nanti ada kemungkinan besar ngurus lagi untuk mendapatkan visa masuk ke dalam Saudi atau untuk belajar itu bakal sulit karena seperti kita tahu ketika visa itu udah keluar itu masanya kurang lebih 90 hari kalau diundur berarti nanti ngajuin visa lagi visa studi lagi baru walaupun memang masih bisa diterima dan memang masih bisa diurus cuman mungkin ada resiko gak dijawab atau mungkin mereka pihak kampus berubah sistem dan segala macam kalau misalkan gak mau pakai opsi yang pertama diundur bisa pakai opsi yang kedua bisa datang dulu ngurus pendaftaran baru segala macam istilahnya sudah ditetapkan sebagai mahasiswa aktif di sini baru nanti mengajukan cuti misalkan dari sini itu bisa mengajukan cuti kurang lebih di sini bisa satu tahun maksimal nanti bisa misalkan teman-teman atau saudara sekalian mau menyelesaikan studinya di tempat lain itu masih bisa dipakai waktu seperti itu bisa pakai dua opsi tersebut terima kasih terima kasih webinar webinar kalau saya tidak salah nanti boleh masuk ke videonya atau di kanal channel dari PWM Saudi TV kalau tidak salah baik sekaligus kami ingin mohon undur diri ya Bapak Ibu sebelumnya kita akan closing statement karena beberapa menit lagi di Saudi Arabia itu sudah berbuka barangkali malah di Madinah ini sudah berbuka ya Mas sudah mau menjelang berbuka baik kita mohon untuk Mas Musab dan juga Mas Dinar untuk closing statement terlebih dahulu ya Mas boleh motivasi boleh semangat boleh apapun ya untuk rekan-rekan ataupun peserta yang hadir hari ini di webinar menembus Universitas Islam Madinah silahkan saya dulu Pak Ustadz Dinar dulu boleh terserah Mas Mas Musab dulu boleh saya izin dulu sekali lagi teman-teman atau saudara-saudara sekalian Bapak Ibu yang mudah-mudahan diberikan kemudahan segala urusannya memang kita sama-sama tahu bahwa Madinah memiliki nilai yang begitu luar biasa terutama ketika kita menimba ilmu di sini di Madinah cuman jangan sampai kita menjadi orang yang menutup peluang untuk mencari ilmu di tempat lain karena sejatinya ilmu dimanapun itu mungkin masih bisa sama yang kita dapatkan misalkan tentang ilmu fikih bisa kita dapatkan di tempat lain misalkan tentang ilmu Al-Quran bisa kita dapatkan di tempat lain dan Madinah itu bukan satu-satunya tempat untuk mencari ilmu kalau memang ternyata Allah SWT belum memberikan rezeki pada kita atau kepada teman-teman untuk belajar di sini masih ada tempat lain yang masih bisa kita jangkau untuk mempelajari ilmu tersebut dan memang kalau Sani memang tadi ternyata terhalangnya karena akhwat misalkan gak bisa belajar di sini bisa kita jangkau dengan misalkan pembelajaran-pembelajaran online tadi halako-halako online tadi intinya di sini jangan sampai kita menjadi orang yang sempit pikirannya hanya berpikir bahwa saya gak mau belajar kecuali di Madinah itu jangan dan memang sekali lagi itu pemikiran yang sangat menyulitkan diri pribadi dan juga justru nanti akan menyulitkan orang lain juga sejatinya ilmu bisa dicari dimana saja dan mudah-mudahan dari tempat lain pun kita bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut Allah Ta'ala Masya Allah mantap sekali Mas Musa untuk selanjutnya Mas Dinar ya kurang lebih intinya sama ya jadi apa namanya intinya sih jangan khawatir ya kalau memang mau belajar di Saudi Insya Allah nanti kesempatan bakal tambah banyak dan tambah tambah besar peluangnya karena memang Saudi sendiri dengan programnya itu Vision 2030 mereka tuh bakal punya vision menjadi bangsa yang besar dan salah satu caranya adalah dengan cara memperbanyak lagi orang-orang yang bisa belajar di sini jadi untuk memperluas memperlebar pengaruh Saudi di mata dunia salah satunya adalah dengan cara memberikan banyak-banyak beasiswa makanya mereka sekarang buat platform tadi yang study study in Saudi intinya sekarang kalau mau persiapan kalau memang misalnya disini ada Bapak Ibu punya putra persiapkan anaknya hapalin Quran kalau bisa tadi ikut halako-halako yang online tadi itu ijazanya atau sertifikannya lumayan sangat bernilai ya di Saudi secara nasional jadi kalau mau persiapan dari sekarang bahasanya juga dan lain-lainnya pokoknya memang kalau bisa juga masuk ke pondok yang sudah dapat kreditasi misalnya anaknya mau masuk pondok nih cari tahu tuh pondok-pondok mana atau mahat-mahat mana yang sudah dapat akreditasi dari pihak kampus mungkin BPM ini punya datanya jadi kalau mau masuk Madinah misalnya pengen dan harus di Madinah salah satu adalah tadi pondoknya diperhatikan lulusan mana jadi itu bisa satu sebagai bahan pertimbangan dari pihak kampus untuk bisa nerima intinya memang tadi kurang lebih ilmu bukan hanya di Madinah di tempat lain juga banyak terima kasih banyak ya Mas Dinar dan juga Mas Musat kami dari belajar berbagi mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan dan juga apabila ada yang mis-mis terlupakan juga kami mohon maaf sekali lagi barangkali Bapak Ibu berminat untuk mengikuti acara kami selanjutnya di hari Selasa di Selasa besok ini tentang Rukiatul Hilal dalam persektif Sain dan Syariat akan dikupas oleh mahasiswa S3 ilmu falak atau ilmu astronomi dari King Adulazis University kita akan kupas pada hari setelah terawah ya waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 20.15 waktu sama seperti hari ini sekaligus kami sekali-kali mohon undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu di event selanjutnya Bapak Ibu terima kasih sampai berjumpa terima kasih Mas Dinar dan juga Mas Musat saya izin langsung ya ya silahkan terima kasih mohon untuk live meeting ya Bapak Ibu dan selamat berbuka ya Bapak Ibu yang berada di Saudi Arabia Mas Dinar juga dan juga Mas Musat ya selamat berbuka puasa ya Mas Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu